Assalamualaikum Wr Wb 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 juga akan dipimpin oleh seorang moderator langsung saja sebukan yang menanggalkan moderator kita yang akan memimpin yaitu Ibu Stella Sigit Juliet SSM dia adalah Artif Suda Angri boleh yang lebih tampak lagi asik gitu ya selamat siang Ibu Stella, saya persilahkan kursinya ada di sini Ibu boleh sudah sini aja social distancing ya Ibu ya baik, Ibu juga bisa mengambil makna satu Ibu, maaf iya benar baik Bapak Ibu selalu selalu mengirahkan musik kali ini kepada Ibu Stella dipersilahkan Ibu Stella baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu selamat iya selamat siang salam sejahtera bagi kita semua homsosias tu, namo budaya, salam kebajikan terima kasih Bapak Ibu Latif berkenan hadir untuk bertemu dengan kami-kami Pak komunitas kearsipan di badan POM ini jadi dari BP POM ini Pak kita akan ngobrol lebih banyak ya Pak terkait dengan bagaimana kita mau mencoba pengelolaan kearsipan secara digital tapi sebelum ke digital kita akan coba dulu nih melihat bagaimana sih kita harus punya wawasan kebangsaan dulu Pak ketika kita ingin menyelamatkan memori kolektif bangsa jadi mungkin Bapak Ibu di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Yudi Latif beliau tentunya sangat kita ketahui bersama ya beliau sangat hebat sekali kita akan berbagi mungkin ya Pak sharing lebih banyak terkait dengan wawasan kebangsaan nah terkait dengan pengelolaan kearsipan ini memang mungkin di era digital world zero itu kita mungkin dihadapkan dengan sesuatu yang sebagai pengelolaan kearsipan atau mungkin sebagai asiparis kita dituntut untuk bisa ya pegang-pegangnya sekarang sudah pakai laptop atau mungkin semuanya sudah mobile gitu Pak nah tetapi sebelum bertransformasi seperti itu akan ada baiknya bila kita itu sebetulnya harus punya yang namanya wawasan kebangsaan itu sendiri ya Pak artinya ketika kita ingin menyelamatkan memori kolektif bangsa itu sebetulnya tanggung jawabnya tidak mudah artinya kita diberikan satu tantangan besar nih Pak untuk menyelamatkan memori kolektif bangsa untuk generasi yang akan datang mungkin tidak cuma untuk komunitas kearsipan di BP POM ini saja tetapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia khususnya bagaimana sih piat-piat dari Bapak untuk bisa menyelamatkan memori kolektif bangsa ini tentunya dengan yang dalam tanda kutip itu Pancasila isi ya Pak jadi kita akan banyak sekali belajar dari Bapak baik Bapak Ibu sudah siap sudah siap baik saya akan coba untuk membacakan kurikulum VT beliau terlebih dahulu ya untuk slide boleh ditampilkan Bapak Yudi Latif kurikulum VT-nya Mas izin saya membacakan terlebih dahulu Pak jadi Bapak Yudi Latif ini menempuh PhD Political Sociology dari Australia National University tahun 2004 kemudian beliau menempuh Master of Art Asian Studies dari Australia National University tahun 1999 dan lulusan dari Universitas Pajajaran ya Pak Fakultas Ilmu Komunikasi tahun 1990 saat ini beliau menjabat sebagai dosen tidak tetap di Universitas Negeri Yogyakarta ya Pak kemudian pernah menjabat juga sebagai anggota lembaga pengkajian MPR dan juga anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan banyak sekali sebetulnya ya mungkin kalau saya harus membacakan satu persatu agak panjang nih nanti Bapak Ibu sudah tidak sabar pengen dengar apa sih kiat-kiatnya nih dari Bapak Yudi Latif seperti itu nah untuk selanjutnya beliau juga banyak sekali tulisan-tulisan ya Pak namun saya mencatat ini ada penghargaan rekor dunia atas mahalnya kebudayaan bidang seni dan budaya sebagai penulis serial Nafsah Tafsir Pancasila dan Museum Raktor Indonesia pada tanggal 9 April 2021 kita berikan tepuk tangan lebih dahulu Bapak Ibu ya jadi beliau sebagai pakar aliansi kebangsaan tentunya kita sudah tidak sabar lagi untuk mendengar kiat-kiat dari Bapak untuk kami semua dari komunitas kearsipan di lingkungan BP POM silahkan Pak untuk waktunya kami berikan kurang lebih mungkin Bapak mungkin 45 menit atau 1 jam Manggo PAS kami persahakan terima kasih baik terima kasih hadirin yang ada di pojok sana pojok sana di depan dan di seluruh tanah air selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh salam damai sejahtera dan bahagia buat saudara-saudara sekalian jangan buka masker karena kalau tidak saya pengap tapi insya Allah saya sehat sudah bisa oke sekarang saya ingin absen dulu ada gak yang dari kepulauan Maluku disini ada yang dari Nusa Tenggara ada Bali Nusa Tenggara Papua ada Papua oke Kalimantan Sulawesi Sumatera Jawa bagus tidak terlalu banyak Jawanya ini betul-betul miniatur dari Indonesia jadi saya senang hari ini kita bercakap tentang wawasan kebangsaan dan apa pentingnya merawat merepitalisasi memori kolektif kita di dalam memperkuat mental kebangsaan kita pertama saya ingin memulai dari kiat kiat strategi kebudayaan untuk bangsa siap manapun yang ingin maju jalan kemajuan suatu peradaban dimanapun di muka bumi kuncinya ada pada tri tri tiga kon ini adalah rahasia dari maha guru kebudayaan kita guru pendidikan kita namanya kihajar dewantoro jadi ada semacam apa ya peta jalan kemajuan setiap peradaban setiap bangsa yang ingin maju harus menempuh tiga jalur tri kon tiga kon kon pertama itu kontinu Jadi kalau kita ingin maju, peradaban kita, budayaan kita, pendidikan kita, ekonomi kita, politik kita, itu kita harus continue, harus tersambung dengan asal-usul kita, tersambung dengan warisan cerlang-cerlang budaya kita, tahu cerlang, jenius-jenius budaya kita, terhubung dengan akar-akar kesejarahan kita, terhubung dengan memori kolektif kita, terhubung dengan potensi sumber daya yang kita miliki. Jadi kita harus punya akar. Tidak boleh groundless. Bapak-Ibu tahu sejarah itu dari kata bahasa Arab, sajarah, artinya pohon. Nah gerak tumus atau pohon itu tergantung pada akarnya harus kuat. Tidak ada bangsa yang ngaju kalau merupakan asal-usulnya. Asal-usul sejarahnya, asal-usul budayanya, asal-usul potensi sumber daya yang milikinya. Ini berlaku dalam ekonomi, ini berlaku di dalam politik. Misalnya gini, ada bangsa-bangsa yang mencoba ingin maju secara politik, demokrasi, tapi langsung copy-paste dari model, misalnya, kasus negara-negara Amerika Latin yang ingin mengembangkan demokrasi, tetapi asal copy-paste, asal meng-copy model demokrasi Amerika, misalnya. Padahal mereka tidak punya tradisi strong federalism kayak Amerika. Apa yang terjadi? Pada gagal semua. Itu pun dalam ekonomi. Kalau kita ekonomi itu misalnya, mentang-mentang jalan kemajuan Jepang itu dimulai dengan produksi, misalnya katakanlah mobil. Kita juga berarti harus mulai dari mobil, tentu. Kita harus bermula dari apa yang kita punya. Di sini adalah arti pentingnya kenapa kita harus mengingat memori kolektif kita, sejarahan kita, akar budaya kita itu penting. Contohnya kemajuan di Eropa, peradaban Eropa, modernisasi di Eropa itu dimulai dengan namanya renesans. Renesans itu artinya usaha untuk maju, tapi dengan menggali dulu warisan-warisan budaya Eropa yang tertanam di Atena Romawi, penesans. Tapi yang kon kedua, tidak ada negara yang bisa maju kalau dia tertutup. Budayanya tertutup, mengisolasi diri, senepobik, anti-asing, anti-kebaruan. Oleh karena itu, kon kedua itu namanya konvergen. Kalau kita ingin maju, kita harus konvergen. Kita harus terhubung dengan pemikiran-pemikiran terbaru yang berkembang di dunia. Kita juga harus bisa belajar dari praktek-praktek terbaik yang berkembang di dunia. Best practices, best practices yang ada di dunia. Jadi misalnya kalau dalam hal obat-obatan, best practicesnya itu ada di mana? Kalau dalam soal bagaimana cara kita menata, mengembangkan manajemen makanan yang sehat, hidup di dunia ini best practicesnya di mana? Kita tidak boleh kurung bat. Apalagi mental nusantara itu mentalis kosmopolitan. Karena kita ini dari dulu adalah lautan, dan di lautan itu kan ikan-ikan tidak punya keluarga negaraan. Oleh karena itu mentalitas kita juga selalu terbuka. Kita serah unsur-unsur India tanpa mengotori warisan-warisan baik kita. Kita serah pengaruh dari China tanpa mengotori hal-hal baik yang kita punya. Kita serah peradaban Islam, Arab tanpa mengotori nilai-nilai lokal yang baik. Kita serah budaya Eropa tanpa membunuh nilai-nilai buhur yang kita punya. Dari dulu kita punya mentalitas itu. Itu yang kedua namanya konvergen. Kon ketiga namanya konsentris. Semua itu agar kita bisa menjadi bagian dari kehidupan global tanpa kehilangan kepribadian nasional. Jadi kita boleh menjadi netizen, menjadi global citizen terhubung di dalam satu masyarakat, namanya sekarang yang disebut dengan masyarakat network, yang masyarakat di jaring. Tapi tidak boleh kehilangan kepribadian nasional kita. Manusia tanpa kepribadian itu nothing. Karena manusia harus punya identitas yang nyata. Manusia tanpa identitas sebenarnya bukan seseorang. Mereka boleh dibilang tidak eksis. Jadi kita bisa menjadi warga dunia tanpa kehilangan kepribadian nasional. Itu kata kuncinya. Untuk itu, coba tolong bertanya. Kita harus mengenali dulu dari mana kita punya, dari mana kita berangkat. Tolong slide nomor satu. Inilah kumpah darah kita. Inilah tanah air kita. Dari sinilah kita bernula. Dan dari sini kita mulai makan, dari sini kita minum, dari sini kita menghirup oksigen. Oleh karena itu kita punya the debt of honor, hutang budi, kehormatan pada tanah air ini. Kita nggak bisa lari dari tanggung jawab ini. Tuhan menciptakan kita di kepulauan ini tidak sedang bermain dadu. Tapi kita punya moral purpose. Tujuan moral. Bahwa sang pencipta menempatkan kita lahir, besar di sini, punya tanggung jawab moral untuk merawat karunia Tuhan yang luar biasa itu. Dan untuk bisa merawatnya, harus kita mulai dengan pengenalan-pengenalan tentang kumpah darah ini. Inilah negara kepulauan terbesar di dunia. Bahkan kalau Bung Karno menyebutnya bukan negara kepulauan, dia bilang Indonesia itu negara lautan yang ditaburi pulau-pulau. Archipelagic state. Arch itu artinya kekuatan, Pelagos artinya lautan. Negeri bahari. Di dalam konsep negara kepulauan, bukan lautan bagian dari daratan, tapi daratan bagian dari lautan. Luas air kita 2 per 3. Daratannya cuma 1 per 3. Nah, sebagian orang bahkan sekarang menyebut Indonesia ini bukan negara kepulauan, tapi benua kepulauan. Island, kontinen. Kenapa? Karena sebenarnya, kepulauan Indonesia ini luasnya seluas benua. Mungkin kalau kita lihat daratannya, itu kelihatannya kecil. Tapi ingat daratannya 1 per 3. Kita kebanyakan itu air. Sayangnya, ketika sosialisasi, pembudayaan, sejak masa kanak-kanak, ketika kita belajar menggambar, hampir seluruh tanah air ini, selalu pelajaran menggambarnya, dimulai dengan pelajaran menggambar gunung. Jarang guru gambar, mulai gambar lautan. Jadi sejak awal, ditanamkan mentalitas daratan. Oke ya? Nah, tapi katakanlah daratannya saja, kita tahu, sabang sampai meroke, atau meroke sampai sabang, kata orang Papua. Bukankah matahari dari timur, itu berapa jam? Sabang sampai meroke non-stop. Ada yang pernah buka? Kira-kira berapa jam? Sekitar 8 atau 9 jam. Padahal sebenarnya, sabang itu, di mana sabang itu? Ada yang tahu? Sabang itu di mana? Mungkin banyak di antara kita berpikir sabang itu ada di Aceh. Bukan. Sabang itu di pulau sendiri, namanya pulau Weh. Sebenarnya katanya pulau Weh ini bukan terbarat, masih ada yang lebih barat lagi, tapi memang 0 km kita sudah kadung terlanjur ditaruh di sabang. Lagi pula sudah menjadi lagu kebangsaan dari sabang sampai meroke. Oke lah, kita terima itu. Tapi katakanlah sabang di upuk barat itu, kalau di dalam konsep negara lautan, negara pulauan, dari sabang itu masih harus kita tambah 12 jam, wilayah laut teritorial. Setelah itu, ditambah lagi bonus zona ekonomi eksklusif. Berapa mil? 200 mil dari garis pantai. Artinya kalau setelah sabang, ditambah 12 mil wilayah laut teritorial, ditambah 200 mil zona ekonomi eksklusif, begitu pun dari Meroke, sebenarnya upuk timur, upuk barat Indonesia itu bisa sembilan atau sampai 10 jam. Apa artinya angka ini, nah ini muslim haji ini kemarin, atau bagi orang Indonesia yang doyan, tahu persis, Jakarta Jeddah itu berapa jam? Jakarta Jeddah itu sekitar sembilan jam. Jadi upuk timur dan upuk barat itu hampir sama dengan, bahkan lebih dari Jakarta Jeddah. Jakarta Beijing kan cuma 7 jam. Jadi ini satu kepulauan yang sangat luas. Nah, kepulauan yang luas ini, kalau saya tanya, secara geografi, nah kebetulan kan saudara-saudara bidang kearsipan. Sebenarnya Indonesia, kepulauan Indonesia ini bagian dari benua mana? Ada yang nekat? Kepulauan Indonesia ini bagian dari benua mana? Sejauh ini kalau saya tanya ini, 99 persen mengatakan Indonesia bagian dari benua Asia. padahal itu baru sepertiga benar. Kenapa? Sudah, sebenarnya kepulauan Indonesia itu sampai zaman es terakhir, glasial terakhir itu mulai 100 ribu sampai 20 ribu tahun yang lalu, ketika gumpalan es dikutur begitu luas, gumpalan es itu menyerap air laut menjadi es, maka sampai 20 ribu tahun yang lalu, itu Kalimantan, Jawa, Sumatera, selat-selat di sekitarnya, Laut Cina Selatan, satu hamparan daratan yang menyatu dengan Asia. Itu disebut dengan apa? Sundaland, paparan Sunda. Itu sebabnya kenapa ikan-ikan air tawar di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, pada umumnya sama. Sungai Musi di Sumatera itu dulu terkoneksi dengan sungai Kapuas di Kalimantan. Bahkan katanya sungai-sungai besar di Kalimantan, Sumatera, dan Jawa itu dulu anak-anak sungai dari satu jaringan sungai yang lebih besar yang mengalir Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, karena dulu ini terhubung dengan Asia, maka flora fauna di pulau-pulau ini, Kalimantan, Jawa, Sumatera, pada umumnya sama dengan flora fauna yang ada di Asia. Setelah itu kita dapati di Timur, Papua, dengan pulau-pulau sekitar. Alor, Teyapen, Waropen, Baburung itu, Arapurasi, Laut Arapura, itu menyatu dengan benua Australia. Itu yang sebut dengan dataran Sahul. Oleh karena itu, flora fauna di Papua ini pada umumnya banyak yang sama dengan flora fauna di Australia. Ini juga dulu pelajaran geografi kita keliru. Kalau ditanya kanguru itu binatang khas mana? Biasanya kita jawab binatang khas Australia. Kita tidak punya imajinasi bahwa kanguru binatang marsupial berkantung itu hidup juga di tanah Papua. Tentu saja karena Papua ini daerah yang lebih tropik, oleh karena tentu ada variasi-variasi varietas flora fauna yang berbeda dari Australia. Tapi pada umumnya rembesan-remesan flora fauna dari Australia itu hidup di Papua. Setelah itu antara Kalimantan dan Papua itu ada Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara. Ini sebenarnya boleh dibilang anak kandung dari dua benua ini. Ceceran dari dua benua ini. Ingat, karena Kepulauan Indonesia ini menjadi tempat persilangan antar berbagai lempengan tektonik. Ada lempengan Indo-Australia, ada lempengan Pasifik-Filipins, ada lempengan Eurasia. Dalam proses subduksi, saling tubruk antar lempengan itu, membuat beberapa bagian itu bergerak, terpisah. Nah, misalnya, kita lihat, yang paling menarik itu Papua. Eh, sorry, Sulawesi. Sulawesi itu dulu Sulawesi bagian barat, itu terhubung dengan Kalimantan Timur. Sedangkan kaki Sulawesi itu terhubung dengan Papua. Nah, begitu pun kita lihat misalnya Kepulauan Halmahera. Di situ ada burung Bidadari. Sebenarnya burung Bidadari itu dulu satu rumpun dengan burung Centrawasi di Papua. Oke. Tapi karena kawasan Walasea ini, kita sebutnya sekarang ini Walasea dulu namanya Sunda Kecil, tapi setelah ada ahli botani dari Inggris namanya Alfred Wallace melakukan pelitian flora dan fauna di Nusantara. Kita 1860-an lah, akhir abad 19. Lalu, sebagai penghargaan kita atas Wallace yang menemukan flora-flora sebaran flora, fauna wilayah timur dan Indonesia yang kemudian namanya diabadikan dengan garis namanya garis Wallace. Garis antara, garis imajiner antara Kalimantan, Sulawesi, Barilombok. Setelah itu kita nyebut kawasan ini adalah Sulawesi, Maluku, Nusantara itu Wallace ya. Wallace ya ini karena lama, jadi bergerak terpisahnya dari benua induknya itu jutaan tahun, karena lama terisolasi dari benua induk, lama-lama kawasan Wallace ya ini melahirkan satu proses evolusi membentuk flora, fauna, endemik yang di muka bumi ini cuma ada di Wallace ya. Contohnya misalnya ada Cengkeh di Maluku, Palak, Tarsius di Sulawesi, Komodo di Sat Tenggara, itu endemik. Nah, dan gara-gara flora fauna endemik inilah sebenarnya di ESOB Camry Eropa, era penemuan dunia baru Eropa, 1490-an itu, Cristobal, Columbus, Martolomo Dias. Itu sebenarnya intensinya itu ingin datang ke Wallace untuk menemukan komoditi-komoditi eksotik yang penting seperti rempah-rempah dan lain-lain itu yang waktu itu sedang merupakan komoditi terpenting di pasar Eropa. Oke ya. Nah, jadi karena kita ini menggabungkan tiga zona, tadi saya belum sursi ceritanya. Kenapa itu sekarang ini jadi selat-selat? Nah, tadi ketika zaman es berakhir tahun 2000 tahun yang lalu tiba-tiba karena mungkin mekanisme pemanasan es dikutub itu meleleh dalam kecepatan tinggi dan es dikutub yang meleleh dalam kecepatan tinggi lama-lama dalam kecepatan yang tinggi es yang meleleh itu merendes kemudian menjadi menggenangi dataran-dataran rendah. Maka dataran-dataran rendah ini menjadi selat-selat sedangkan pulau itu dataran-dataran tingginya. Dan kepulauan ini mulai terbentuk jadi es dikutub meleleh kecepatan tinggi itu sampai 8.000 tahun yang lalu mulai 20.000 tahun yang lalu sampai 8.000 tahun yang lalu es meleleh menggenangi dataran rendah dan mulai stabil kira-kira sejak 6.000 tahun yang lalu sejak 6.000 tahun yang lalu mulai terbentuk selat-selat ini. Oke. Nah, jadi karena kita menggabungkan dengan zona Bapak-Ibu maka Indonesia ini diberkati Tuhan nah ini yang harus kita ingat karena kita menggabungkan flora fauna Asia flora fauna Australia flora fauna Malaysia maka kita diberkati Tuhan menjadi kawasan dengan mega biodiversitas kekayaan aneka ragaman hayatinya terkaya di muka bumi itu yang harus kita syukuri ya jadi Indonesia ini katanya kalau daratannya saja mungkin Brazil tapi kalau daratan dan lautan disatukan Indonesia tidak ada tarahnya ya bayangkan misalnya Indonesia ini luas buminya permukaan buminya itu cuma 1,3 dari seluas permukaan bumi tapi di tanah air Indonesia ini 10% dari seluruh spesies ya makhluk hidup yang ada di muka bumi ada di Indonesia 25% dari spesies ikan yang ada di dunia itu ada di lautan Indonesia 25% mamalia primata 10% mamalia primata yang ada Indonesia ada di Indonesia kita juga menjadi kawasan dengan bahan-bahan obat yang luar biasa kita punya bahan-bahan pangan yang luar biasa kaya ini warisan budaya kita ini adalah warisan kekayaan yang kita miliki dan itu harus kita syukuri masalahnya tentu dengan kekayaan seperti ini mestinya harus jadi modal dasar bagi kemajuan bangsa ini tapi kisah itu masih harus kita perjuangkan karena misalnya bagaimana mungkin Indonesia yang memiliki 25% dari spesies ikan dunia tapi produksi ikannya masih kalah misalnya dari Thailand itulah yang harus kita kembangkan kemasa yang akan datang begitu pun kita semasa covid ini kita lihat kurang obat-obatan kurang ini padahal bahan-bahan obat kita luar biasa banyak itu yang harus merangsang pikiran kita kita tuh bermula dari abandon banyak kal oke dan begitu pun misalnya dari kekayaan bahan-bahan mineralnya memang Indonesia tidak memiliki satu bahan mineral dengan magnitude begitu besar misalnya minyak seperti dunia Arab tapi segala jenis mineral kita punya mulai dari minyak lembaga emas apa lagi nikel boksit timah nemat kita punya luar biasa jadi baik itu kekayaan biodiversitynya kekayaan mineralnya luar biasa dan setelah itu tadi karena kita ini tadi apa karena kita ini kawasan yang merupakan the ring of fire pusat perjumpaan antar berbaikan lempengan toktonik di dalam proses subduksi antar lempengan ini sebagian sebagian geografi sebagian tanah kita ini ada yang menjulang ke langit itu menjadi pegunungan kemudian ada lembah ada ngarai ada dapur ada tanah-tanah aluvial sehingga membentuk satu maka 2019 oleh satu lembaga namanya Rough Guide di Inggris Indonesia ini dinobatkan sebagai negara yang paling cantik di muka bumi dari segi keindahan alam saudara coba kata New Zealand ketiga adalah Columbia jadi nikmat Tuhan mana yang kalian mustahkan ini jadi Indonesia itu negeri yang cantik apapun yang dikasih Tuhannya indah tapi jangan sampai kita dikasih keindahan oleh Tuhan kita cuma bisa merusaknya itu luar biasa indahnya oke nah setelah itu apa saudara-saudara ini kita lihat kebunuhan Indonesia ini diapit oleh dua benar dan dua samudera makanya dulu orang-orang Belanda sajana Belanda menyebut Indonesia ini Australasiatik Mediterania jadi Indonesia ini disebut tau gak di Eropa ada laut Mediterania Medi itu artinya tengah Pera itu adalah wilayah lautan tengah kalau di di Eropa tapi kalau kita lihat Mediterania di Eropa itu lautannya tertutup sehingga jam layar bukan kalau ini kan jam terbang ini jam jam berlayar orang-orang Eropa itu sempit karena laut Mediterania itu tertutup nah ini juga Mediterania namanya Australasiatik Mediterania laut tengah antara Australia dan Asia kalau Mediterania Eropa lautan tertutup kalau ini selat-selat yang terbuka karena selat-selat yang terbuka nah ketika es meleleh dikutup dalam kecepatan tinggi dan itu waktunya kan lama 20 ribu tahun yang lalu sampai 6 ribu tahun yang lalu orang-orang yang tadinya di dataran rendah tiba-tiba tergenang nah manusia merespon tantangan lingkungannya dengan apa dengan melembangkan teknologi perahu jadi nenek moyang kita mulai mengembangkan teknologi perahu itu sekitar paling sedikit 5 ribu tahun yang lalu 6 ribu tahun yang lalu dan dimulai kemudian nasib manusia tadinya kan misalnya di kawasan rendah tertentu tiba-tiba karena tergenang air berlingsatan ke sana kemari dan mereka selalu alat kerinduan untuk bertemu kembali dengan asal-usulnya sanak saudaranya maka mulailah mereka mengembangkan teknologi perkapalan mulai antar pulau jaraknya pendek tapi lama-lama jam layar mereka jauh sampai bisa mengarungi samudera India sampai ke Madagaskar jauh sebelum Masehi kemudian ke timur sampai ke Easter Island maka sekarang para sarjana dunia mengatakan the cradle of maritime culture asal-usul kita bangga menjadi sangat bermotivasi untuk timur sampai ke ke puluhan-ke puluhan pasifik gitu bagaimana dengan kemampuan kita di dalam teknologi kemarinan hari ini itu harus menjadi sesuatu yang harus kita kenang supaya kita ini bisa meneruskan legis-legis terbaik bangsa ini inilah secara geografi yang harus kita pahami bahwa kita ini diciptakan Tuhan hadir di sini bukan harus dengan keluh kesah dengan satu perasaan rumput tetangga itu selalu lebih hijau dari kita kita ini harus penuh rasa syukur kita ini terlahir di sini bayangkan kita cuma berapa katakanlah 300 juta manusia di seluruh muka bumi yang bisa kesempatan punya kesempatan hidup di tanah air ini padahal kalau kita lihat bangsa-bangsa lain ada yang hidup di padang pasir hidup di kawasan yang sulit sekali mestinya kita harus lebih banyak bersyukur itu pertama kita pahami dari mana kita bermula dari sini pulau kita cantik kita punya banyak kekayaan flora fauna hayati kita punya bahan tambang kita juga punya kecantikan yang luar biasa dan punya tradisi tradisi teknologi kebaharian yang sangat tinggi nah kedua yang harus kita kenang di dalam kepulauan yang luas cantik dan indah dan kaya ini kita juga diberkati Tuhan menjadi taman sari dunia itu kalau istilah Bung Karno maksudnya apa segala keragaman manusia di muka bumi ini ada anak cucunya di Indonesia coba lihat kanan kiri cara beda kan ini aja depan beda kan ada beda kan itu menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya menjadi kalau istilah pramudianan anak semua bangsa 5 sila Pancasila itu menggambarkan keragaman manusia Indonesia dari berbagai sisi sila pertama menggambarkan keragaman agama kawasan Nusantara ini kawasan mengenuti agama yang sangat kompleks jangan terkecoh sama 6 agama yang teradministrasikan di Kementerian Agama karena di luar agama yang teradministrasikan oleh Kementerian Agama ini masih banyak pengikut agama-agama lain kurang lebih sekitar 40 agama dan keyakinan Indonesia sila kedua menggambarkan keragaman ras di dunia ini ada 3 ras besar rumpun ras besar pertama adalah namanya negroid yang bermula dari Afrika dan di Indonesia melahirkan anak cucunya yaitu Exodus dari Afrika langsung sejak 100 ribu tahun yang lalu jadi sekarang semua ahli biologi molekuler sepakat manusia apapun rasnya apapun warna kulitnya semua kita ini berasal dari imbuk yang sama kita ini berasal dari asal-usul yang sama dan asal-usul semua homosafian itu berasal dari Afrika mulai Exodus dari Afrika 100 ribu tahun lalu berburu meramu ketika masuk Asia ada pegunungan Himalaya mengembuk cabang buah cabang utara cabang selatan jalur selatan namanya pas track jalur utara itu slow track ke utara slow track karena jalurnya bersaju jadi sulit sekali proses migrasi pergerakan penduduk lebih susah masuk ke bearing lain antara Rusia dan Amerika Jepang di atas itu masuk ke Amerika sekitar baru sekitar 16 ribu 15 ribu tahun yang lalu lambat tapi jalur selatan ini jalur cepat karena tropik jadi karena di Afrikanya juga tropik sehingga ketika masuk ke jalur selatan itu proses aklimatisasinya lebih mudah dan Indonesia adalah salah satu kawasan di Asia yang diluasi oleh garis katun setiwa maka Indonesia menjadi titik persebaran pemusafian awal masuk ke Sumatera sekitar 60 atau 70 ribu tahun lalu entah bagaimana berburu meramu bisa lompat celah antara Kalimantan Sulawesi Bali Lombok kemudian ke Walasia Nusa Tenggara Maluku dan lainnya mereka terdampar di Papua yang masih menyatu dengan Australia itu yang dibuat orang Aborigin di Papua dan orang Papua Melanesia di Indonesia itu adalah itu petarung yang datang langsung dari Afrika yang sudah ada di bumi ini sekitar di Indonesia ini sekitar 60 atau 50 ribu tahun yang lalu makanya saya sering mengatakan kita harus hidmat harus rohmat harus respek terhadap orang-orang Papua Melanesia karena mereka adalah kuncen terlama dari kerumian Nusantara ini tapi saya katakan kalau namanya Papua Melanesia bukan hanya ada di Pulau Papua tadi kan pergerakan manusianya dari Barat ke Timur orang-orang di Maluku itu juga sebagian besar banyak orang-orang Ras Papua Melanesia di Sulawesi masih ada jejak-jejaknya orang Fedoid di Kalimantan orang Negrito di Sumatera masih ada orang Kubu itu masih satu tetesan Ras namanya Papua Melanesia karena Ras kedua namanya Ras Mongoloid dari Asia terus melahirkan di sini adalah anak cucunya orang Melayu orang Tionghoa itu masuk ke Indonesia sekitar 6.000 4.000 tahun yang lalu dan setelah itu tadi selama terutama selama di Ace of Recovery karena tujuh dari komoditi terpenting di pasar internasional mulai 13 sampai 17 abad ke 13 17 maka masuk Ras ketiga namanya Ras Kaukasoid orang-orang Arab orang-orang Persia Eropa masuk dan di dalam proses pergumpulan bayangkan katakanlah mulai abad ke 13 berarti sudah ada Ras Papua Melanesia sudah ada Bengoloid sudah ada Kaukasoid dalam ratusan tahun mereka saling bertemu itu mengalami proses kawin silang dan persilangan terhebat seperti juga dalam peluara faunanya persilangan terhebat itu ada di Walasea persilangan terhebat manusia juga ada di Walasea di kawasan Walasea inilah orang Mongoloid kawin dengan Papua melahirkan Ras Ibrida campuran contohnya misalnya orang-orang Flores Papua bukan Mongoloid bukan somehow mereka adalah percampuran atau mungkin antara orang kulit putih Kaukasoid dengan orang Mongoloid atau orang putih dengan Melanesoid oke sehingga dalam rentang waktu yang lama ketiga Ras ini saling kawin kemauin melahirkan tetesan tetesan Ras campuran maka tiga tahun lalu Ekman Institute mengecek struktur DNA manusia Indonesia itu hasilnya mengejutkan sekarang ini sulit menemukan manusia Indonesia yang hanya membawa satu asal usul rasial kebanyakan kita ini sudah enggak sudah enggak ori enggak ori kalau sudah sekarang kita ini udah kawin semua ini bahkan ada orang yang menunjukkan kebenciannya pada ras tertentu ketika dicek DNA-nya mengalir darah ras yang dia benci itu hati-hati makanya ini saya pastikan ini ini mbak yang begini mbak yang gini tadi itu yang kacamata itu itu paling sedikit mbak ini paling sedikit ada dua ras bahkan mungkin ada tiga ras mbak ini ada tetesan kayak Arabnya ada Melayunya ada mbak mbak jangan 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 ini jangan kaget ya kalau tes DNA-nya ini ada tetesan China-nya ada gitu loh jadi jadi hati-hati ini dengan warna kulit ya jadi nasionalisme itu bukan soal dari mana kita bermula tapi karena faktanya kita ini sebenarnya ya penduduk manusia di muka bumi manapun kecuali di Afrika pendatang semua gitu cuma pendatangnya kan ada yang pendatang lebih awal tapi lebih belakangan gitu jadi soalnya nasionalisme bukan soal dari mana kita bermula tapi apa perbuatan kita pada tanah air ini meskipun orang ini lahir di sini besar di sini tapi kerjanya hanya menghianati tanah air ini hanya mengusak ekosistem ini hanya korup pada tanah air ini itu gak pantas menyandang predikat pribumi gitu tapi meskipun mungkin orang itu imigrannya baru tapi mencintai tanah air ini sepenuhnya merawat ekosistemnya tidak mau menjual sumber daya Indonesia dengan harga yang murah penuh cinta kasih dan merawat bumi ini dia juga pantas menjemput sebagai orang patriotis nasionalis gitu oke ya nah sila ketiga karena tadi kita ini kepulauan meskipun tadinya mestinya rasnya sama masuk ke pulau yang berbeda intensitas komunikasi susah melahirkan varian-varian etnik yang beragam Indonesia menjadi negara multi etnik terbesar di dunia dengan lebih dari 700 etnik grup bayangkan nah sila keempat karena kita multi agama multi ras multi etnik wajarlah kalau kita juga menjadi negara dengan multi partai yang kompleks di dunia mungkin terbesar kedualah selain dia dan hasrat bikin partai kan gak ada habis-habisnya dan sila kelima nah ini kita juga diberkati Tuhan menjadi negara dengan stratifikasi sosial yang kompleks lapisan-lapisan sosial yang kompleks ketika sekarang kita sibuk dimana-mana bicara industri 4.0 society 4.0 jangan lupa masih ada saudara-saudara kita yang bahkan belum masuk ke era 1.0 bahkan ada mereka yang masih tinggal di atas pohon atau ladang berpindah jadi hirarki sosial kita ini kompleks selain itu ada masuk hirarki era-era feodal aristokrasi priayi orang cilik masuk hirarki kolonial ada pribumi timur asing Eropa itu semua belum sepenuhnya mencair makanya wajar kalau ada sedikit ketegangan-ketegangan sosial masyarakat kita hari ini oke nah itu adalah titik berangkat kita nah sekarang dengan kenyataan seperti ini Indonesia begitu luas wilayahnya begitu majemuk dan banyak penduduknya mengatakan mengatakan begini ingat ketika nama Indonesia disebut itu Indonesia begitu luas wilayahnya begitu banyak dan majemuk penduduknya maka dia katakan siapa saja yang ingin memimpin Indonesia ingin mengurus Indonesia ingin menjadi warga negara yang baik di Indonesia harus memiliki keluasan mental seolah-olah seluas samudera Indonesia ini seluas wilayah Indonesia ini dan memiliki kekayaan rohani sebanyak dan semenjemuk penduduk Indonesia mereka yang awasannya sempit jangan coba-coba menjadi ASN di Republik ini karena kita tidak siap melayani begitu majemuknya bangsa Indonesia dan begitu luasnya wilayah Indonesia mereka yang kekayaan rohaninya dangkal tidak akan bisa melayani warganya tanpa pandang bulu jadi harus luas mentalnya harus kaya batinnya nah next coba oke nah Indonesia yang majemuk ini sekarang ditambah oleh fenomena globalisasi jadi Indonesia yang sudah bawaannya majemuk itu sekarang mendapatkan tekanan dari globalisasi dan globalisasi itu membawa dua pengaruh pertama katanya globalisasi itu pull away menarik negara bangsa ini dipersatukan dengan pusat-pusat pengaruh internasional centers of international gravity oleh karena itu kita semakin terpapar oleh pengaruh-pengaruh internasional baik itu pengaruh yang sifatnya keagamaan pengaruh ideologi budaya semakin intens masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari jadi misalnya oleh karena itu misalnya wajar Indonesia dari dulu karena letaknya yang dipersilangan antarbenua antar samudera memang tadi selalu dipengaruhi dari peradaban lain peradaban India peradaban Cina Arab Eropa tapi sekarang tingkat penetrasi pengaruh luar itu makin luas cakupannya makin dalam penetrasinya makin instan kecepatannya oleh karena itu misalnya orang-orang Islam di Indonesia semakin terpengaruh terpapar oleh pengaruh-pengaruh gerakan-gerakan Islam transnasional orang-orang Kristen di sini juga semakin terpengaruh oleh gerakan-gerakan evangelis internasional dan selanjutnya dan selanjutnya begitu pun cara budaya dulu kalau saya dikirim oleh orang tua saya ke pesantren untuk belajar bahasa Arab tapi sekarang anak-anak saya ketika dicek apa yang dia pelajari bukan bahasa Arab tapi bahasa Korea karena dia terpapar oleh Kipop dan Rakor itu kenyataan kita nah kedua katanya globalisasi itu push down menekan negara bangsa ke bawah kalau setelah itu ditekan itu seperti kue ditekan melahirkan luberan luberannya dalam bentuk apa? dalam bentuk bangkitnya kembali sentimen-sentimen identitas-identitas lokal identitas suku identitas kedaerahan bangkit lagi sekarang di mana-mana merayakan putra daerah putra daerah putra daerah bahkan pada titik ekstrim mungkin mengarah kepada separatisme jadi Indonesia yang menjemuk ditarik oleh pengaruh global dari luar kemudian di bawah itu melahirkan proses disentering mangat etnis-etnis guntul kembali itu melahirkan fenomena namanya pluralisasi eksternal di internal secara eksternal makin plural melahirkan di jarak interkultural kemudian di dalam menjadi multikultural jadi ini fenomena ini akan selalu kita hadapi di dalam kehidupan bermasyarakat bernegara perusahaan kita selalu akan dihadapkan dengan fenomena interkultural kita akan semakin bertemu dengan orang-orang asing investor asing warga asing secara luar pengaruh budaya asing ke dalam sendiri mengalami proses kesadaran-kesadaran identitas-identitas itu bangkit nah kalau itu berarti Indonesia yang menjemuk semakin mengalami proses pluralisasi dan melahirkan satu apa melahirkan satu dinamika kehidupan yang ruwet next dihadapan pada tantangan ini pilihannya dua pertama manusia itu tidak ada yang tidak perlu identitas tadi itu setiap manusia itu perlu identitas bahkan seseorang bisa mengenali dirinya katanya karena melihat apa bedanya dengan yang lain jadi itu by nature manusia itu perlu identitas manusia yang tidak punya identitas itu nothing tidak ada non-exist nah jadi teman saya mengatakan saya tidak punya identitas saya tidak merasa punya identitas keagamaan saya merasa tidak punya identitas kesukuan ya tapi kamu setiap tahun mengibarkan beneran persib dan berani bertarung di lapangan dengan persija kamu punya identitas orang pendukung persib jadi bonek saya tidak pendukung persib ya tapi kamu pendukungnya blackpink itu ada identitas semua tidak ada manusia yang tidak perlu identitas nah soalnya kalau aku perlu identitas yang lain perlu identitas muncul kedua untuk identitasku ada identitas lain harus dihabisi atau disingkirkan nah ini namanya atafisme nah ini yang bahaya jadi aku perlu identitas tapi supaya identitasku ada identitas yang berbeda itu disingkirkan ini melahirkan gejala-gejala apa yang sebut dengan populisme di Amerika sekarang dimana yang berhak menjadi warga Amerika itu hanya kulit putih anti-imigran anti-kulit berwarna gitu di India juga sekarang berumpangkasan seperti itu dimana partai konservati BJP itu merasa India itu haknya orang-orang Hindu gitu sehingga melancarkan permusuhan kepada orang-orang Islam di Eropa sayap kanan neonazis sedang bangkit kembali anti-imigran dan lain-lain nah di Indonesia juga tendensi-tendensi seperti itu dimana satu identitas tertentu merasa tidak boleh menerima identitas lain bisa terjadi itu yang pertama tapi pilihan kedua aku perlu identitas yang lain perlu identitas maka langkah rasional realistis identitasku mau tidak mau harus bersanding hidup bersama dengan identitas lain karena setiap orang perlu identitas maka oke identitasku harus hidup berdampingan dengan identitas lain karena kalau mata dibayar dengan mata katakan di dunia akan mengalami kegelapan lebih baik masing-masing punya mata dan kita hidup berdampingan maka kita perlu mencari titik temu titik temu jadi kita harus mencari titik temu jadi di balik di satu sisi kita hormati perbedaan tapi di balik perbedaan itu kita mencari titik-titik persamaan misalnya gini orang Indonesia ini yang memang beda tapi di balik perbedaan itu ada persamaan misalnya kalau kita black kulit kita apapun warnanya warna kulit kita kalau di black tulang kita sama apa putih darah kita sama merah jadi di balik perbedaan itu ada persamaan atau misalnya pelangi pelangi itu kan indah karena perbedaannya tapi di balik perbedaan warna-warni pelangi semua bermula dari warna dasar yang sama warna dasar pelangi itu apa putih Indonesia juga katanya begitu beragam tapi lihat makanan pokok orang Papua Maluku itu apa asalnya sagu kan sekarang saya tanya ada dari Jawa Jawa Tengah Jawa Timur kalau di Jawa nasi itu disebut apa segul kan kalau di Sunda nasi itu disebut apa sangul kan kalau di Aceh sagu itu sebut apa sage kan kadang-kadang di Medan beras itu beras segon sagu sego sangu sage segon jadi sebenarnya bisa jadi dulu asal-usul kita ini yang sama cuma dua kemungkinannya berarti dulu kemungkinan pertama kita ini semua asal-usulnya dulu sebelum mengkonsumsi nasi sama-sama mengkonsumsi sagu kemungkinan kedua sagu itu sebutan bagi makanan pokok dan makanan pokoknya bisa macam-macam tapi itu berarti kita ini berasal dari rumpun bahasa yang sama namanya rumpun bahasa Austronesia jadi ingat di balik keragaman itu selalu bisa mencari kita menemukan titik-titik bersama next nah ini terakhir bagaimana cara kita mencari titik temu fungsinya dua pertama memperluas jaring-jaring connectivity jaring-jaring pergaulan jaring-jaring interaksi jadi kalau kita ingin mencari titik temu dibalik keragaman itu kita bisa mencari titik temu kita harus membangun jaring-jaring interaksi jaring-jaring komunikasi ruang-ruang pergaulan kenapa ini penting karena manusia itu memang ada kecenderungan meskipun dia makhluk sosial dia akan pertama-tama mengembangkan pergaulannya itu dengan orang lain yang memiliki kesamaan yang dianggap memiliki kesamaan kesamaan warna kulit kesamaan agama dan lain-lain itu itu naluring manusia terhadap orang yang dianggap berbeda manusia cenderung menganggapkan prasangka dan cenderung mengembangkan semangat xenopobik itu wajar misalnya saya ketika studi di Australia saya sedang bertamasha di depan Sydney Opera House begitu dari kejauhan saya lihat ada orang datang warna kulitnya jauh mateng padahal saya belum pernah ketemu insting tribal saya mengatakan oh itu sahabat saya itu saudara saya itu wajar terhadap orang lain yang dianggap beda manusia cenderung merahkan prasangka tapi masalahnya kalau dalam Indonesia yang majemuk kalau kita cuma bergaul sesama orang yang sama berarti yang Sunda sama Sunda yang Islam sama Islam kita akan sulit menerima kenyataan keragaman ini maka caranya bagaimana supaya yang asing itu bisa lama-lama diterima dengan sebagai saudara maka yang asing itu harus difamiliarisasikan harus diakrabkan sehingga lama-lama yang tadinya dipandang aksing setelah berjumpa berkomunikasi kita kenal lama-lama kita lihat oh ternyata dia itu tidak seperti yang saya sangka dulu saya punya prasangka terhadap orang yang kulit tertentu ketika studi di Australia saya bergaul rapat interaksi berasal di negara yang sama di negeri asing ternyata setelah saya kenali prasangka saya ini tidak benar orang-orang yang kulitnya tertentu itu ternyata penuh keramaan penuh dengan keriangan dan kehangatan hanya dengan interaksi interaksi itu yang asing itu lama-lama jadi karib maka jaring-jaring komunikasi ini harus kita perluas jaring komunikasi ini bukan hanya jaringan-jaringan yang sifatnya teknis jaringan jalan jembatan sarana komunikasi digital teknologi itu penting tapi juga hal-hal yang yang sifatnya soft infrastructure pendidikan literasi komunikasi itu penting karena saya kira dengan berinteraksi itulah kita selama-lama yang asing itu menjadi karib prasangka itu berubah menjadi kehangatan pergaulan nah ini penting itu yang pertama jadi kita harus terus-menerus mengembangkan tetangga kita diperluas jangan hanya sama agama sama etnis tapi kita terus bergaun nah ini pentingnya ASN ini sebenarnya urat nadi integrasi nasional karena di dalam ASN orang dari latar belakang etnis apapun agama apapun bisa saling terkoneksi satu sama lain itu yang pertama nah kedua itu perlu mengembangkan namanya jaringan-jaringan inclusivity jaringan-jaringan kesetaraan kesetaraan akses terhadap pendidikan kesetaraan akses terhadap kesehatan kesetaraan akses terhadap sarana-sarana obat-obatan pekerjaan permodalan itu penting karena kalau opportunities ini akses-akses ini menjadi eksklusif hanya jadi milik tertentu golongan tertentu wilayah tertentu itu yang biasanya melahirkan berbagai bentuk kecemburuan jadi kita harus mengembangkan berbagai bentuk inclusivity kesetaraan akses pada pendidikan kesehatan obat-obatan perbankan permodalan sehingga kita akan mengarangi kecemburuan-kecemburuan sosial yang bisa mengarah pada polarisasi sosial saya ingin tutup kalau sekarang banyak orang di dunia tercengang bagaimana tadi Indonesia yang begitu luas wilayahnya dan menjenguk penduduknya dan sebenarnya manajemen negara kita juga tidak terlalu canggih-canggih amat tapi kenapa orang di Niyangas Pulau Rote Morotai di Sabang masih merasa bagian dari Indonesia ini negeri ajaib Indonesia ini kenapa kok bisa itu tidak ada lain karena ketika kita membentuk republik ini tadi itu para pendiri bangsa kita sudah memberi contoh tadi makanya kan ini memori kolektif ini memori kolektif memberi contoh tentang bagaimana mereka itu bisa mengembangkan konektifitas dan impulsifitas misalnya lewat sumpah pendudah itu orang-orang dari Yung Ambon Yung Minahasa Yung Sumatera Nenbon Yung Islam Atenbon itu bayangkan waktu itu dari Maluku bayangkan itu bisa berapa minggu ke Jakarta naik kapal di Jawa baru ada baru ada kereta berarti kan bisa berminggu-minggu tapi mereka bisa itu bagaimana dari berbagai sungai-sungai kecil kesukuan ini begitu di Jakarta mereka saling terhubung dengan etnis gerakan sosial pemuda yang berbeda bisa kemudian mereka jenje lebar dari etnis bisa mengakui petungka daerah satu tanah Indonesia berbangsa satu bangsa Indonesia dan menjungi umpasa persatuan tadinya mereka datang Yung Ambon Yung Selebes Yung Sumatera Nenbon begitu ke Jakarta mereka saling terkoneksi satu sama lain nah kemudian keasingan itu lama jadi kariban dan mengakhirkan satu proyek kebangsaan Indonesia dan kedua mereka juga berhasil membentuk ikatan-ikatan inclusivity misalnya di Sumpah Pemuda itu semua orang dari latar belakang apapun besak mengembangkan argumennya dan posisi-posisi itu diletakkan setara jadi misalnya Sumpah Pemuda itu waktu itu ketua kongresnya itu Sugondo Joyopuspito orang Jawa sekretarisnya orang Kristen dari Sulawesi Sumatera Utara namanya Amir Saripuddin Harhab sedangkan Bandaharanya orang dari Maluku namanya Johannes Lemena jadi mereka terkoneksi tapi mereka juga iklo sama-sama bisa berargumen sama-sama bisa duduk di dalam posisi kepengurusan secara setara sehingga terjadilah mutual trust saling percaya satu sama lain begitu pun ketika kita mulai menyusun Pancasila konstitusi di BPUPK PPKI itu juga proses konektivitas dan inklusivitas itu bisa dipertahankan jadi misalnya BPUPK sebenarnya tahu ya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu orang Indonesia nya 68 orang tapi 68 orang itu boleh dibilang sudah bisa mengkonekkan Indonesia dari ujung ke ujung dengan segala keragamannya ya misalnya dari segi etnis bukan saja orang Jawa Sunda Batak Minah juga ada unsur-unsur imigran baru ada 4 orang Tionghoa di BPUPK 1 orang keturunan Eropa bertidaklor 1 orang keturunan Arab kemudian disana bukan hanya ada Islam ada Kristen ada apa lagi Konghucu ada Buddha bahkan ada penghayat gitu dan jenis kelaminnya bukan hanya ada laki-laki ada perempuan gitu kan nanti di BPUPK ada juga Hindu Igustik Ketuk Pujil dan lain-lain jadi konektivitas antar keragamannya terjadi di BPUPK BPUPK kita lusun Pancasila dan Langdasar itu dan mereka juga ada inclusivity tadi equal equal right bagaimana cara para pendiri bangsa merumuskan sila-sila Pancasila bahkan pada akhirnya misalnya kenapa pada akhirnya misalnya piagam Jakarta yang mencantumkan kewajiban menjalankan saringat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu pada akhirnya kemudian di drop pada tanggal 18 itu supaya seluruh warga itu inklusif setara aksesnya di dalam Republik ini jadi gara-gara konektivitas dan inklusifitas inilah dulu kita tuh jadi saling percaya satu sama lain jadi mungkin orang yang mungkin belum tentu ada pejabat dari pusat misalnya ke Morotai setahun sekali belum tentu tapi orang Morotai masih cukup masih cukup bersabar merasa tetap bagian dari Indonesia karena mereka trust ada keyakinan meskipun mereka ada di pinggir mereka tidak akan ditinggalkan tapi mereka punya-punya kesetaran akses sejauh mereka berprestasi selalu mereka ada opportunity mereka bisa mencapai kemajuannya masing-masing dalam rangka menciptakan Indonesia yang berdeka bersatu bergaulat adil dan mahu itu dia kira-kira apa yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana wawasan kebangsaan melihat warisan hasana memori kolektif kita terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita berikan tepuk tangan sekali lagi yuk Bapak Ibu terima kasih banyak Bapak Yudi Latif untuk pencerahannya ini kita jadi semakin terbuka ya Bapak Ibu jadi kita semakin paham betul tentang asal-usul negara kita tercinta Indonesia jadi kalau misalnya mungkin Bapak Ibu sering ke luar negeri gitu ya Pak ya mungkin kalau orang Indonesia pengennya ke luar negeri padahal orang luar negeri pengennya juga ke Indonesia kita harus bersyukur bahwa hidup di Indonesia itu sebetulnya enak banget ya Pak ya apa-apa murah semuanya ada kalau kita cukup menjaganya begitu ya Pak ya jadi tugas atau tantangan besar kita nih Bapak Ibu selain bersyukur kemudian kita juga harus mendokumentasikan nih Pak kekayaan Indonesia yang kita miliki kita juga harus mendokumentasikan khususnya Bapak Ibu yang berada di ruangan ini yang terkait dengan obat-obatan dan makanan ya Pak ya jadi bagaimana kita bisa ketemu kumpul di sini sama-sama dengan komunitas karsipan di lingkungan BP POM ini tugasnya itu atau tantangannya itu cukup berat juga nih Bapak Ibu ya jadi kita betul-betul harus punya satu koneksi harus punya satu komunikasi yang sama kita juga harus punya satu tujuan yang sama nih tujuan kita duduk bersama-sama di tempat ini itu untuk apa jadi mudah-mudahan Bapak Ibu satu perahu karena nenek moyang kita seorang pelaut kita di dalam satu perahu yang sama kita ingin ke satu tujuan yang sama tentunya kita berharap bahwa Bapak Ibu selaku komunitas karsipan di lingkungan BP POM pun yang paling tahu Pak sebetulnya jadi yang di hadapan kita ini sebenarnya Bapak Ibu yang sangat jago sekali nih di bidang karsipan khususnya di bidang pengalasan pangan dan obat-obatan ini jadi mungkin kami dari karsipan nasional pun perlu belajar dari Bapak Ibu ya artinya mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu ceritanya tuh begini loh Mbak Estela kami di komunitas karsipan ini kami punya karsipnya sekian banyak bagaimana kami punya tugas untuk mengumpulkan memori kolektif bangsa khususnya karsip-karsip yang terkait dengan pengawasan obat-obatan dan makanan ini baik mungkin dari Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau mungkin ada apa yang mengganjal di seti Bapak Ibu nih setelah ada pencerahan dari Bapak Yudi Latif kami persilahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin termin pertama sesi pertama ini kita berikan tiga orang penanya terlebih dahulu silahkan menyebutkan nama lengkap Bapak Ibu kemudian Bapak Ibu dari UPT silahkan baik silahkan diskusi kita buka pada sore hari ini ada yang ingin bertanya dari sebelah kiri atau sebelah kanan silahkan kita juga bakunya terbatas ya Ibu Selayang mungkin menyesal buat pertanyaan saja silahkan ada ke Bapak Ibu ini dari seluruh Indonesia nih ada yang ditanyakan mungkin gak ada masa sih gak ada ini ada yang bertanya Ibu senyum-senyum aja ada baik saya gak memaksa tapi harus maksudnya silahkan terima kasih saya Yuki Andriani dari Yogyakarta yang ini kami sampai kami tanyakan terkait mengunggulkan memori kolektif bangsa tugas kami di level UPT Badan POM yang ada di daerah ini sebenarnya sejauh mana terkait sebuahnya dengan kearsipan mungkin itu saja mungkin yang dari tadi mungkin masih tanda tanya di hendak saya terima kasih baik silahkan Pak Ibu Lati untuk langsung dijawab pertanyaan Ibu dari Yogyakarta ya Bu ya senang sekali bertemu Ibu di sini silahkan Pak iya jadi gini ya jadi saya katakan Indonesia ini kan sebenarnya boleh dibilang mirwana atau sorga dari begitu banyak keanekaragaman ayati termasuk juga tanaman-tanaman obat-obatan kita itu luar biasa dan sepanjang sejarah bayangkan usia manusia di Indonesia ini homosafia Indonesia ini tadi saya katakan paling tidak 50 ribu atau 60 ribu tahun yang lalu tanah air Indonesia sudah ada pengundinya Eropa itu baru sekitar 40 ribu tahun yang lalu Amerika benua Amerika baru 15 ribu tahun yang lalu artinya usia kehidupan di Indonesia ini jauh lebih lama ketimbang di benua Amerika bahkan lebih lama ketimbang di Eropa artinya apa nenek moyang kita ini dihadapkan pada tantangan lingkungan bisa sakit dan lain-lain sudah lama dengan trial and error mengembangkan berbagai eksperimen kalau sakit ini itu sakit perut itu obatnya apa mungkin dalam proses itu bahkan misalnya kalau orang Sunda itu ya mana jenis-jenis pucuk-pucuk yang bisa dikonsumsi dan tidak itu kan berarti trial and error mungkin pernah mengkonsumsi pucuk daun tertentu mati bisa itu jadi costnya tinggi nih trial and error dalam proses menemukan obat jenis-jenis makanan daun-daunan yang bisa dikonsumsi itu kan bagaimana membuat jamu itu kan proses yang sangat panjang nah artinya ini kekayaan memori kolektif kita di dalam hal obat-obatan dan makanan ini sudah ratusan tahun dan sayang sekali ketika kita kembali di bawah pengaruh imperialisme barat seolah-olah bahwa seluruh legasi-legasi ini sama sekali tidak ada artinya bagi dunia medis bagi dunia kesehatan dan lain-lain akibatnya kita cenderung mengabaikan seluruh kekayaan-kekayaan kearifan itu tanpa terdokumentasikan nah tiba-tiba ada orang dari Jepang keliling di berbagai pantai di di wilayah timur Indonesia ini dia bertanya kepada ketua-tetua itu kalau kamu sakit kayak kanker ini biasanya obatnya daun apa atau sakit perut itu obatnya apa kita dengan keramahan alat timur itu langsung menunjukkan kalau sakit perut itu ini nih daun jambu kerutuk gitu misalnya nah tapi itu sebagai starting point bagi orang Jepang kemudian apa hubungannya lalu mereka ngambil daun itu pergi ke lab ya di lab ini mereka teliti sebenarnya ini daun jambu ini mengandung apa ternyata itu mengandung banyak potensi-potensi yang memang untuk berbagai bentuk pengobatan sebagai bahan-bahan dasar untuk berbagai bentuk pengobatan jadi sebenarnya kita sudah tidak berangkat dari kekosongan kita ini punya hasana begitu banyak kekayaan di Nusantara makanya kemarin ada anak dayak juara dalam satu festival anak SMA obat kanker itu dari semacam kayu apa gitu yang itu nah itulah ibu lebih tahu dia hanya lihat nenek moyangnya itu kalau sakit kanker itu kayu apa ternyata begitu mereka teliti itu benar itu obat kanker yang ampuh sekali nah kalau kita telat mendokumentasikan ini tiba-tiba patennya sudah ada di Jepang tiba-tiba patennya sudah di mana di Jerman inilah pentingnya kearsipan itu kita harus mendokumentasikan setiap aspek yang kita temui di lokalitas masing-masing itu apa persoalan nanti ya atau tidaknya itu ilmuwan nanti ya yang meneruskan penelitiannya tapi paling tidak dokumentasi awal itu sudah dipetakkan macam-macam obat macam-macam pakanan khasnya apa itu terdokumentasikan dengan begitu paling tidak kita sudah setengah perjalanan untuk bisa memasuki kedaulatan obat kedaulatan pangan itu gitu betipun misalnya sagu sagu itu sementara orang-orang yang selama ini mengkonsumsi sagu harus berlari ke beras padahal sagu itu ternyata bukan saja sehat dalam kandungan materialnya karena dia gluten free saya itu sekarang tidak boleh makan tepung terigu karena tepung terigu yang dari gandung itu gluten saya sekarang boleh makan makanan tepung tapi tepungnya tepung sagu itu baru materialnya tapi dari segi tanamannya sendiri sagu itu punya fungsi memelihara ekosistem yang luar biasa itu dia sagu itu dalam kontrak pertumbuhan hutan tanbako itu bisa alat untuk membersihkan membersihkan air di tempat itu luar biasa jadi maksud saya kita ini sering meninggalkan kearifan-kearifan legacy-legacy apa yang sudah dilakukan oleh Nemo yang kita tidak terdokumentasikan padahal itulah nanti yang sedang Barat sedang bergerak ke timur Barat sedang meliti kembali pengobatan-pengobatan alternatif untuk keluar dari kimia dan lain-lain itu nah jadi menurut saya tugas RCP ini sangat-sangat penting karena itu memori mereka yang menyimpan memori kolektif sekali lagi bangsa ini bukan bangsa terdakwa pelengkap penderita yang tidak punya kearifannya mereka melakukan satu eksperimentasi cuman eksperimentasi zaman dulu kan tidak mulai eksperimentasi adalah kenyataan-kenyataan trial and error raya coba dan coba artinya ini kan sayang sekali percobaan-percobaan ini kalau kita tidak diteliti lebih lanjut nah sebelum diteliti itulah dokumentasi-dokumentasi itu menjadi sangat-sangat penting dan sekarang yang mendokumentasikan itu itu adanya justru di luar orang-orang luar sekarang Jepang lagi gencar-gencarnya mendokumentasikan tanaman-tanaman bahan-bahan obat di Kusantara dan lain termasuk mereka sedang gencar-gencarnya sekarang sedang mau meng-import menggunakan sagu masa kita kemudian selalu ketinggalan padahal kita adalah yang punya resursenya saya kira itu terima kasih jadi memang tugas kita dalam mendokumentasikan proses itu dari awal sampai akhir artinya ada patent-patennya itu yang mungkin kita harus selamatkan supaya tidak dicaplok oleh negara lain mudah-mudahan cukup dipahami terima kasih silakan Bapak Ibu masih ada waktu kita untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari Bapak-Bapaknya atau dari Ibu-ibunya kami bersilakan baik saya bersilakan mungkin satu penonton terakhir karena waktunya terbatas Pak satu penonton terakhir pada siang hari ini kita kayak berjara histori seru banget dari tradisi menyebabkan satu penonton terakhir silahkan ingin bertanya mungkin yang Bapak-Bapaknya ini mas-mas ingin bertanya oh Ibu lagi ini berarti dua tahun banyak tiga tahun mungkin dapet tahun dari saya silakan menyebabkan menyebabkan atas waktunya mau bertanya Pak nama saya Rosso dari Direktur Pengasum Produksi Tangan Malahan mengenai kita kan negara kepulauan ya Pak terus ternyata ada beberapa pulau yang diklaim oleh negara lain itu menyebabkan negara yang mengklaim itu bagaimana penurut Bapak mengenai hal itu Pak tentang jadi sejarahnya tentang berhubungan dengan memori bangsa itu kan berarti kita ada memori kita yang ada masanya tetap kehilangan pulau tersebut terima kasih itu saja pertanyaan Bu Rosso ini terkait dengan kita pernah kehilangan pulau Sipadani Gitan mungkin ya salah satu contohnya itu Pak Ibu dari Direktur Produksi Pangan Bahan Olahan itu bagaimana Pak trik-triknya atau strategi untuk supaya kita jangan dapat kejadian yang sama lagi silahkan Pak Yudi pertanyaannya bagus ya sebabnya waktu kita memang terbatas tadi saya lupa bagaimana Indonesia itu menjadi negara kelautan itu juga lewat perjuangan dan itu harus kita ingat memori kolektifnya jadi ketika kita merdeka Indonesia ini belum menjadi negara kelautan karena waktu itu wilayah laut teritorial kita berdasarkan Teritorial Sea and Maritime Zone tahun 1939 baru 3 mil dari garis pantai artinya kalau 3 mil dari garis pantai antara pulau dan pulau masih ada wilayah laut internasional dan itu kejadian waktu kita pada masalah kebebasan Papua kapal-kapal Belanda itu lululalang di pedalaman Jawa waktu itu Perdana Menterinya Juanda di dalam kabinet Juanda itu Anda Menteri Petra namanya Hairul Saleh dia bilang saya enggak bisa tidur dimana ceritanya kita sudah merdeka tapi kapal Belanda Spikal Dorman bisa lululalang di pedalaman Jawa esok harinya dia ketemu dengan sarjana yang masih fresh graduate dari Amerika masternya di bidang hukum laut internasional dia bilang namanya siapa Mohtar Usumat Majadil Mohtar itu gimana kita udah merdeka tapi kapal Belanda lululalang di pedalaman laut Jawa karena itu lautan bebas karena wilayah lautnya masih digam dari garis pantai gimana Mohtar jadikan itu laut dalam itu laut Jawa itu jadi laut pedalaman Indonesia Mohtar gak bisa Om kenapa ya itu kan bertabrakan dengan hukum laut internasional lalu kata Rosal Mohtar kamu tuh terlalu mudah untuk tidak revolusioner kalau kita ini dulu merdeka cara berpikirnya kayak kamu legal minded kita orang gak merdeka-merdeka dia bilang coba kamu pikirkan kerahkan daya pikir malah kamu kuliah jauh-jauh ke Amerika belum apa-apa sudah keok pikirkan gimana ceritanya supaya untuk negara kayak Indonesia ini tidak ada celah laut internasional di dalamnya nanti sejarah yang menentukan kamu bisa atau tidak tapi jangan kalah dulu disemprot gitu Mohtar akhirnya pergi cuti kemudian dia studi betul dia kasusnya kasus disput antara Norwegia dengan Inggris Filipina dan dia temukan untuk mengamankan kedaulatan lautan Indonesia ini gak bisa point to point artinya tidak bisa satu-satu antar selat antar pulau tapi satu-satu tapi wilayah terluarnya itu yang harus kita temukan dulu karena kalau wilayah terluarnya itu bisa kita temukan otomatis dalamnya itu otomatis sudah menjadi bagian wilayah pedalaman nah untuk itu dia tentukan kalau 3 mil itu masih ada celah maka dia naikkan wilayah lautnya itu 12 mil kalau 12 mil tidak ada lagi celah antar pulau tidak ada lagi celah bagi laut internasional dan kemudian dari kemudian wilayah lautnya itu ditarik dari baseline jadi pulau terluar nah ini saya baru masuk dari pulau terluar artinya bagi Indonesia meskipun ada pulau segede batu aja tapi kalau posisinya terluar dan batunya ini disingkirkan misalnya di tampang pasir itu beresiko kehilangan beratus-ratus mil karena dia di baseline terluar gitu jadi nariknya itu dari pulau terluar pernah kejadian tuh waktu itu Singapura menambang pasir untuk mereklamasi dari pulau di Rio ternyata dengan hilangnya pulau itu kita kehilangan ber ratus-ratus mil di lautan nah makanya makanya apa konsekuensinya ingat batu kecil kalau di luar Indonesia itu kalau kehilang itu kehilangan beratus-ratus mil karena narik wilayah lautnya itu dari keluar itu titik keluar nah untuk itu memang ke depan saya kira pembangunan di wilayah terluar itu menjadi penting bagaimana kita mengamankan wilayah-wilayah terluar itu adalah kunci kedaulatan kita kasus Sipadan Legitan itu sebenarnya gini dunia internasional itu tahu sebenarnya Sipadan Legitan itu sebenarnya masuk Indonesia tapi de facto yang tiap hari ngurus ngerawat menjaga itu Malaysia mereka bilang ah udahlah pulau Indonesia kan masih banyak ini kagak diurus kok kasih Malaysia aja gitu loh nah makanya ke depan ini jadi jangan sampai ini jadi keterusan justru wilayah-wilayah terluar perbatasan itu harus menjadi belt of security kita pembangunan kita itu harus dibangun di wilayah-wilayah terluar itu sehingga kemudian itu tidak diklaim oleh tangan-tangan kekuatan-kekuatan lain dan itu yang harus menjadi perjuangan kita bersama saya kira itu terima kasih koneksinya begini Ibu Rosa jadi kalau di tempat Ibu berarti ya sama-sama Bapak Ibu kita mau coba untuk jaga sama-sama dokumentasi terkait dengan kalau misalnya di tempat Ibu terkait dengan produksi bahan olahan ya Bu olahan makanan ini gitu jadi sekarang mungkin hal terkecilnya adalah kita sudah punya daftar asibnya atau belum Bu misalnya seperti itu Ibu sudah punya dokumentasi apa aja nih terkait dengan apa yang sudah dilakukan di direktorat Ibu atau mungkin dengan Bapak dan Ibu yang lain juga apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu ketika mendokumentasikan kegiatan dalam setiap tahunnya seperti itu ya Pak ya baik ada kita keterbatasan waktu ya Mbak Jessica ya baik Bapak Ibu mungkin pantun dulu ya Pak untuk terakhir nenek moyangku seorang pelaut kita bersama-sama di dalam satu kapal yuk kita jaga dan kita lestarikan arsif pepong terima kasih Ibu selera luar kita sekali baik Bapak Iudilatif terima kasih sekali sangat seru sekali bahkan kita seperti mendapat pelajaran ya tentang histori-histori yang juga membangkitkan rasa kecintaan kita kepada Indonesia dengan peninggalannya makanannya barisan segala sesuatunya ini adalah agen-agen kita nih Pak untuk selalu menjaga membari kolektif kita tadi setelah diberikan pengelaparan dengan sangat bulas semuanya juga bisa membentuk minta-minta kita ya bahwa ini adalah tugas kita bersama untuk menjaga terima kasih Bapak Iudilatif kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Iudilatif yang bersalahkan Bapak Iudilatif untuk kembali ke tempat dan misalnya di tempat Ibu iya karena Ibu masih bertemu sampai diskusi lagi oke Ibu baik kita akan melanjutkan ke diskusi kita yang terakhir pada hari ini hari yang pertama kita masih semangat gak sih masih semangat saya boleh minta semangat baginya hari ini sekali sekarang aku punya sedikit kolaborasi kalau bisa kalau jaman kita tengoknya pagi-pagi luar biasa ini Bapak Iudilatif ada yang masih muda pasti suka dengan scrolling-scoling Instagram sekarang istilah-istilah anak Ibu yang lagi hits apa tuh yang begini set apa 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 ada yang berapa Ibu kelihatan ya gitu kan karena satu lagi hitamnya bukannya resep nasi beker beda gitu ya nah ini biar lebih beda lagi biar lebih seru lagi biar lebih semangat nih untuk diskusi yang terakhir kalau tadi selamat pagi pagi luar biasa gitu kan kalau yang sekarang selamat pagi 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 ada agen-agen label disini ya kalau ditunggu kan kemampuan anda mbak ya kalau ditunggu kan ya jadi oke tau dong masa gak tau asik semuanya aduh ini ada agen-agen selain di sini harusnya lebih seru dalam seri-seri ini ibu sekarang kita akan selesai kediskusi yang terakhir dan untuk itu kita akan mengundang yang terhormat yaitu ibu Bupiah seorang anggota tim penandangan dengan harmonisasi aplikasi SDBE kementerian kominfo dan juga nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab yang juga akan kembali dipimpin oleh ibu Stella Siglu Juvet SSM yang adalah Arsiparis Muda Andri untuk itu kita berikan tepuk-tepuk tangan yang sangat bersemangat sore hari ini seru baunya mana dong tepuk tangan lagi dong dibesalkan dihormat yang tepuk tangan naik saya ambil alih dulu ya Bu Jessica baik Bapak Ibu tetap semangat ya kita sekarang mungkin ngobrolnya agak santai sedikit ya Mbak kita kenalan dulu Ibu Mutia Ramatika Ibu Mutia ya saya memanggilnya ya atau Mbak Mutia terserah aja Mbak boleh kalau masih muda nih Ibu kita panggil Mbak Mutia aja ya baik Bapak Ibu di hadapan kita saat ini ada Ibu Mutia beliau merupakan peranata komputer muda ya Mbak ya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika jadi sebagaimana kita ketahui bersama nih Mbak Mutia di hadapan kita ini Bapak Ibu yang menaruh perhatian terhadap karsipan khususnya di lingkungan BP POM ini jadi ini adalah komunitas karsipan yang kita sebetulnya saat ini menghadapi tantangan yang cukup berat ya Bapak Ibu ya di era globalisasi yang 4-0 mungkin sekarang sudah 5-0 ya Mbak ya nah itu di 4-0 aja nih kita masih artinya harus sebagai misalnya sebagai seorang karsiparis atau sebagai pengelola karsipan atau Bapak Ibu yang menaruh perhatian terhadap karsipan itu mereka betul-betul harus bagaimana ya kita bisa mendokumentasikan karsip ini secara mengikuti perkembangan teknologi secara digital artinya kalau bisa malah sekarang semuanya tuh online sih ya Mbak ya jadi semua tuh sambil mobile gitu memang efeknya adalah Bapak Ibu tidak lagi ngobrol-ngobrol gitu ya sama kita jadi kanan-kiri itu kayaknya nggak tengok-tengok lagi semua matanya ke tangan gitu Mbak semua lebih kepada pegang handphone tapi mudah-mudahan ketika pegang handphonenya itu sih memang mendokumentasikan atau mungkin menjaga segala sesuatunya khususnya terkait dengan pengawasan obat-obatan dan makanan cara digital nah kita mau tahu nih dari Mbak Mutia hari ini bagaimana sih sebetulnya khususnya ya hari ini yang akan dipaparkan oleh Ibu Mutia adalah terkait dengan urgensi Sri Kandi ya Mbak ya jadi kita mau ngobrol-ngobrol banyak terkait dengan Sri Kandi ya Mbak Mutia ya ada miss dulu soal kan baru tahu tuh kalau judulnya itu tentang tantangan dan peluang profesi ASN itu saya ubah judulnya jadi government super APPS untuk mendukung WSK baik judulnya nanti akan menjadi government super APPS government super APPS Bapak Ibu sudah tahu belum itu ya government super APPS itu apa ya sudah tahu belum Bapak Ibu belum berarti kita akan mencari tahu lebih banyak lagi dari Ibu Mutia untuk waktu kami persilahkan Mbak Mutia kurang lebih sekitar kita iso ma jam berapa Mbak Jessica mohon info jam 4 jadi Bapak Ibu yang akan sholat mungkin boleh sambil meninggalkan tetap sama-sama saja baik waktu kita akan berakhir di jam 4 sore Ibu Mutia sehingga mungkin untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu mungkin akan banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu nantinya kita berikan waktu 40 menit kepada Ibu Mutia sebelumnya kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore saya ucapkan untuk Bapak dan Ibu peserta workshop pengelolaan kearsipan secara digital mungkin untuk sore ini saya akan mencoba membawakan materi tentang super APPS tentang government super APPS next nah mungkin beberapa minggu kemarin itu lagi tren ya di internet kalau ASN itu bakal diterapkan WFA untuk ke depannya nah disini saya coba makanya untuk mempermudah kegiatan WFA itu dari pemerintah itu kita coba menerapkan beberapa aplikasi yang di hubungkan ke dalam satu aplikasi untuk contoh contoh nyatanya aja sekarang itu kayak Gojek atau Grab jadi semua jadi semua layanan itu ada dalam satu aplikasi next bahkan ini tuh ada himbawan dari Bapak Jokowi untuk melakukan lima langkah percepatan transformasi digital itu yang pertama itu adalah segera melakukan cepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital serta percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kekurangan serta di titik-titik layanan publik yang kedua itu tercepat integrasi pusat data nasional yang ketiga kita agar menyiapkan buat net transportasi digital di sektor-sektor strategis baik di pemerintah penayanan publik bantuan sosial pendidikan kesehatan pergabungan industri dan penyiharan yang keempat itu menyiapkan kebutuhan SDN talenta digital untuk melakukan transformasi digital yang kelima itu siapkan regulasi skena-skena pendanaan dan pembelian transformasi digital secara-cepat untuk regulasi transformasi digital nasional ini sebelumnya sudah didukung oleh peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 itu melalui terpes tentang SPBE sistem pemerintahan di basis elektronik untuk SPBE itu sendiri itu ada tim koordinasinya itu terdiri dari beberapa kementerian keadaatan RB Pemingkuk Pemingkuk BSS Pemingkuk dan Pemingkuk Sistem pemerintahan dari bisnis elektronik itu sendiri adalah pengelenggaran pemerintahan yang mengangfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pemerintah SPBE kemudian SPBE sendiri adalah yang pertama untuk menunjukkan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif transparan dan akuntabel yang kedua itu menunjukkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya yang ketiga itu adalah untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi pengelenggaraan SPBE di sini ada government itu adalah sebagai pelakir untuk melaksanakan kapas SPBE dan ada layanan yang dikampu oleh SPBE itu ada dua yaitu antara lain layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan dan tonggak utamanya itu adalah proses bentuknya prinsip SPBE itu sendiri adalah untuk menerapkan efektivitas efisiensi interoperabilitas keterpaduan kesenanggungan konfabilitas serta keamanan aplikasi SPBE itu sendiri adalah salah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE di SPBE yaitu ada aplikasi umum dan aplikasi khusus aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama standar dan digunakan cara bagi pakai oleh instansi pusat dan atau pemerintah daerah sementara aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang digunakan dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk mengenai kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain sekarang kita masuk ke super APPS konsep super APPS itu sendiri adalah satu aplikasi yang mengusung banyak layanan terus yang kedua data yang dikelola super banyak yang ketiga itu yang memudahkan mengaksesnya pada device dan menghemat memori smartphone yang keempat memenai fungsi-fungsi aplikasi yang tergabung dalam satu ekosistem di super APPS itu sendiri macam aplikasi itu ada dalam ekosistem yang di dalamnya itu ada konsep big data AI interop blockchain SSO dan tangan elektronik serta nanti semua aplikasi itu terhubung dengan aplikasi SPLP yang nantinya tampilannya melalui satu tampilan dan untuk mengaksesnya dalam melalui SSO dalam mendukung industri 4.0 itu ada lima pilar yang pertama itu serunya interkoneksi interkoneksi itu adalah hubungan antara manusia mesin alat-alat dalam berkomunikasi satu sama lain dengan IOT atau internet yang kedua itu berbata yang ketiga cloud computing keempat itu cyber physical system yaitu sistem integrasi antar miskin computerisasi dan contoh sebenarnya adalah pengenan robot dalam proses produksi yang kelimin adalah fitur desain buatan biasanya ini adalah konsep dengan computer dapat melakukan tugasnya dan memandung keputusan dengan benar tanpa cemper tangan manusia sesuai dengan aman purpose SPBE tahun 2018 pasal 42 itu yang berbunyi yang pertama itu layanan SPBE itu sendiri terdiri atas layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik dan yang kedua itu layanan publik yang berbasis elektronik nah disini kita mengusung untuk pembangunan gobermen APPS itu juga berdasarkan dua layanan tersebut yang pertama itu untuk public service super APP yang ini sedang dikembangkan oleh Kementan RB portal layanan publik terus yang kedua itu government administration super APPS itu antara lain ada layanan hukum terus ada layanan pengaduan ada layanan untuk tata nasa dinak ada layanan untuk pegawai yang layanan diklat layanan keuangan layanan perencanaan dan lain-lain yang semuanya itu terhubung dalam big data ada AI-nya terus nanti terpasang dalam satu pusat data nasional untuk mendukung satu data Indonesia nanti untuk aksesnya itu semuanya menggunakan SSO terus untuk di proses administrasinya nanti juga akan menggunakan TTE terus mungkin bisa juga akan dikembangkan dengan biometrik terus dilengkapi dengan data spasial nanti juga ada untuk keamanannya juga dilengkapi dengan research dan lain-lain untuk berhubungan super APPS ini sendiri melibatkan sektor pemerintah ke dalam proses administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang kedua itu pemerintah perlu melakukan reformasi formalitas administrasi pemerintahan agar harmonis dengan proses bisnis dengan pemerintahan dengan memperhatikan berbagai aspek kedaulatan amanan privasi tertipat administrasi dan lain-lain nah nantinya itu kita juga perlu berkolaborasi dengan sektor finansial transportasi marketplace dan ABGC akademik bisnis government dan community yang kedua itu tantangan dalam SPB ini sendiri adalah yang pertama itu harmonisasi regulasi yang terlalu sektoral dan protektif terhadap data sesama insansi pemerintah yang kedua itu adanya kendala di e-leadership yang ketiga reward dan punishment terhadap pengelola pemerintah ini belum ada yang keempat itu untuk menjaga kamera informasi dan kedawatan informasi next strategi penerapan itu sendiri adalah yang pertama itu berulunya di bottlenecking regulasi pro-SPBE yang kedua tercepatan konsolidasi pusat data nasional dan konsolidasi database pemerintah yang ketiga itu pengembangan government super APPS yang keempat penerapan dan upaya mendorong ketaatan terhadap arsitektur SPBE secara nasional untuk menghindari overlapping dan overacting dalam pengembangan aplikasi umum SPBE yang keempat yang kelima penerapan satu data Indonesia menuju single source of truth tidak memberi peluang duplikasi data yang keenam itu penegukan peraturan dan kebijakan SPBE berikut adalah contoh-contoh aplikasi yang ke depannya akan diperlengkasikan sebagai super APPS next next nah yang disini itu ada aplikasi perizinan daerah biasanya itu kita menyingkatnya dengan si cantik itu aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik deskripsi aplikasi ini sendiri adalah sebuah upaya untuk mendukung kualitas layanan online hingga daerah maka pemerintah mengimplementasikan si cantik sebagai layanan terpadu satu pintu di seluruh pemerintah daerah di Indonesia si cantik ini sendiri bekerjasama dengan stakeholder itu kemendagri next fitur utama untuk super APPS ini sendiri yang pertama harus terintegrasi terintegrasinya penyelenggaran penyelenggaran sistem terpadu baik dengan perusahaan dan tangan perizinan terintegrasi SSO yang kedua disimpan dalam cloud penyelenggaran sistem cloud microservice dan integrasi untuk lintas sektor sehingga memberikan kemudahan dan efisiensi bagi organisasi pengguna yang ketiga itu aplikasinya itu dapat diakses dimanapun melalui perangkat mobile yang keempat itu untuk mendukung keamanannya itu harus terintegrasi dengan tanda tangan digital oleh BPPT dan jaminan keamanan pengguna data terus aplikasinya harus didamis yang terus ada didukung oleh peta digital bisa pemantauan status pengajuan yang diakses oleh pemohon dan admin investasi serta pemanfaatan survei sebagai evaluasi layanan perizinan next itu ada aplikasi PPD nasional aplikasi PPD nasional ini adalah aplikasi yang rencananya mau dijadikan aplikasi umum berbagi pakai satu pintu bagi masyarakat untuk memohon informasi publik tanpa perlu mengakses ulang dan mendaftar ulang berkali-kali di beberapa KLD untuk mendapatkan informasi publik aplikasi ini mengintegrasikan pengelolaan dan penelan informasi publik di KLD sehingga juga memberikan peluang koordinasi dan knowledge sharing antar KLD next itu adalah aplikasi pendaftaran sistem elektronik aplikasi PSE untuk aplikasi PSE ini sendiri ada dua aplikasi PSE publik dan aplikasi PSE private kalau untuk PSE private itu untuk pendaftaran PSE yang non-pemerintah terus ada lagi itu aplikasi CDK NG itu aplikasi layanan administratif di lingkungan pemerintah desa guna mempermudah pemerintahan tingkat desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat total pengguna per 8 Desember 2021 itu adalah sekitar 3941 desa atau kelurahan pada 10 kabupaten di 31 provinsi nah terus ada lagi itu aplikasi pembelajaran online terpadu aplikasi ini adalah digitalisasi proses belajar mengajar dari tingkat madrasa ITI sampai dengan madrasa ARI dan sederajat aplikasi pembelajaran online terpadu merupakan sikal bakal dari aplikasi umum di bidang pendidikan dimana berdasarkan EMUI dan PKS yang ada jirjana aktika kominfo itu bekerja sangat dengan jirjana pendidikan Islam pemenat menyiapkan aplikasi pembelajaran online terpadu bagi madrasa di tingkat dasar di seluruh aplikasi dimulai dari proses penginasi sobaru pembelajaran termasuk tugas dan media sosial yang komunikasi antarsivitas di lingkungan madrasa serta laporan nasib pembelajaran aplikasi juga membukung fungsi TTE memiliki fitur video conference dan terintegrasi dengan EMIS portal nasional serta sistem penghubung layanan pemerintah target penggunaan itu sendiri adalah pemerintah daerah provinsi dan kebupaten atau kota terus pengelolaan sekolah MNI hingga MA terus masyarakat terdiri tahun 2020 ini aplikasi dapat digunakan oleh seribu madrasa namun ke depan juga akan terus ditingkatkan kapasitasnya khususnya dibagi infrastruktur hingga dapat melayani lebih dari 80 ribu madrasa dan 20 juta lebih siswa dan orang tua next itu adalah sistem informasi kapasitas sumber dan manusia terpadu berbasis cloud yaitu platform yang terdiri dari layanan diklat yang melawan kebangsaan untuk menciptakan ASN yang unggul dan berintuburansi serta mengembangkan kompetensi secara profesional dengan memanfaatkan TIK untuk mewujudkan birokrasi yang transparan efektif dan efisien serta terhindar dari paham radikalisme dan sikap intoleransi aplikasi ini dapat diakses melalui SDM.layanan.id target penggunanya itu perintah pusat regional provinsi kebupaten atau kota serta masyarakat umum fiturnya sendiri adalah untuk aplikasi pengembangan SDM serta aplikasi wawasan kebangsaan nah yang terakhir itu adalah aplikasi span lapor nah aplikasi span lapor ini adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia aplikasi span lapor ini sendiri sudah ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui Ketmen lapor sama serikandi untuk span lapor itu sendiri dapat diakses melalui lapor.go.id untuk jumlah penggunanya itu sekarang itu sudah mencapai 34 provinsi span lapor itu berkolaborasi antar 5 instasi yaitu PAN-RB Ombudsman Kemendagri KSP dan Kominfo itu sendiri yang terakhir itu adalah aplikasi serikandi aplikasi serikandi ini juga sudah ditetapkan sebagai aplikasi umum persuratan dan kearsipan dinamis melalui Ketmen PAN-RB nomor 679 tahun 2020 untuk aplikasi serikandi ini sendiri sudah pada itu mungkin dapat diakses melalui serikandi.arship.go.id untuk serikandi live sementara untuk serikandi BIMTECH itu dapat diakses melalui serikandi. di layanan .go.id target penggunanya itu adalah isensi pusat dan kemenintah daerah mungkin sekian ini saya sama para tentang informen APPS semoga dapat memberikan pencerangan untuk mengembangkan untuk membantu pekerjaan pekerjaan ASM dalam bidang pemerintahan terima kasih baik terima kasih Ibu Ngoti kita berikan tepatan dulu Bapak Ibu ini ini kalau bicara aplikasi kayaknya di Indonesia itu gampang banget bikin aplikasi jumlahnya berapa sekarang ribuan atau mungkin jutaan sudah mencapai angka jutaan aplikasi yang diciptakan terakhir itu yang dari statement Ibu seribu ini saya ingat itu 24.000 aplikasi berapa jumlahnya 24.000 24.000 Bapak Ibu aplikasi yang kita punya Bapak Ibu punya aplikasi apa boleh Stella tahu salah satu Mas boleh dikasih mic-nya Mas mungkin boleh dibantu supaya saya bisa tahu ini aplikasi yang ada di BPOM apa saja silahkan Bapak Ibu yang ingin menjawab saya bertanya terlebih dahulu aplikasi apa saja yang ada di BPOM silahkan Bapak Ibu mungkin kita bisa sharing saking banyaknya Bapak Ibu bingung ya mungkin bisa disebutkan mungkin tiga kali ya iya boleh bisa sebut tidak kan tiga yang ada di BPOM itu apa saja Bapak Ibu bisa menjawab SIKD SIKD Pak Tim Poni Tim Poni itu apa Pak boleh saya bantu jawab Pak aplikasi yang ada di Badan POM SIPT SIKD SIKD dan SIROM SIPANDA SIPANDA SIKD SIKD SIPT SIPT SIROM SIROM dan sudah pakai SRIKANDU belum ya sudah sudah baik belum semuanya belum semuanya tidak mungkin mungkin ya Bu baik terima kasih Ibu dengan Ibu siapa mohon maaf Dian Yuli dari Balik Jogja Ibu Yuli salam kenal dari Jogja Baik jadi cukup cukup banget juga Ibu Muti ternyata aplikasi yang digunakan di BP POM tapi kita berharap kita punya single on application jadi seperti kalau misalnya ini kan komunitas karsipan mungkin akan lebih banyak menggunakan nantinya satu layanan untuk karsipan dinamisnya kita itu pakai SRI Kandi ya Bapak Ibu tapi memang ini on proses begitu ya jadi kami pun di Andri kami secara personal Bapak Ibu tiap hari harus cek SRI Kandi masing-masing jadi semua surat itu nanti tiba-tiba ada WA setelah sudah baca sudah lihat SRI Kandi hari ini belum belum lihat ada apa hari ini ada medical check up misalnya seperti itu waduh saya gak baca ketinggalan jadi setiap hari harus lihat buka SRI Kandinya seperti itu nah terkait dengan apa yang sudah dijelaskan Ibu Mutia tadi bahwa ada 24 sekian aplikasi ya Mbak ya mungkin dengan fitur-fitur yang satu dan yang lainnya itu berbeda begitu mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya nih kepada Bu Mutia ini kebetulan ada yang ini Bapak Ibu ya jadi kita akan berikan tiga orang penanya silahkan Bapak Ibu untuk yang ingin bertanya kepada Ibu Mutia mungkin terkait dengan aplikasi yang di BPPOM ini akan seperti apakah apakah akan masih digunakan dan seterusnya silahkan baik di sebelah sekarang sepertinya ya silahkan Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan Ibu Mutia saya Zakiah dari Balai Besar POM Medan menarik yang disampaikan tentang Super APPS beberapa waktu lalu beberapa aplikasi di Badan POM yang dikembangkan oleh Badan POM juga sudah diintegrasikan ke PDN Pusat Data Nasional di Kemenkumen Mungkin ini juga salah satu tindak lanjut untuk nantinya menjadi Super APPS apakah bagaimana kami mau info tentang tujuan dari integrasi ke PDN dan terkait itu juga karena kalau dalam bayangan saya PDN itu nantinya akan seluruh aplikasi Kementerian Membangga Kepungga R itu juga harus terintegrasikan di PDN Kominfo bagaimana persiapan dari Kominfo sendiri apabila nantinya ada pendala pada aplikasi karena kemarin sempat salah satu aplikasi kami yang sudah terintegrasi waktu itu kalau saya nggak salah si ASN Sistem Informasi ASN itu mengalami kendala nah ketika dulu aplikasi itu masih dikelola internal badan kom ketika ada kendala kami bisa teranata komputer badan kom yang mengelola aplikasi itu yang mengecek namun karena ini sudah ke PDN akhirnya harus menunggu info dari Kementerian Kominfo bagaimana kesiapan dari Kominfo sendiri kalau misalnya kemudian nantinya aplikasi itu sudah terintegrasi ke PDN itu yang pertama kemudian yang kedua saya tertarik pada slide yang dua atau tiga yang terakhir sebelum yang terakhir itu tentang kendala SPBE diantaranya disebutkan adanya tantangan SPBE itu diantaranya kendala ilidership itu maksudnya bagaimana tadi kebetulan tidak dijelaskan oleh Bumi Tia tentang kendala ilidership itu apa yang dimaksud kemudian yang ketiga memang benar seperti yang disampaikan di Bumi Tia bahwa dari Bumi Tia ini menampilkan aplikasi KLG saat ini mencapai 24 ribu dan itu termasuk anggaran yang cukup besar yang memakan anggaran APBN yang cukup besar nah itu memang muncul secara tidak langsung juga karena anginnya ego sektoral dari masing-masing kementerian ataupun daerah misalnya ada masing-masing kementerian membuat aplikasi pengelolaan ke pengelolaan sendiri-sendiri gitu ya sebelum akhirnya memang kemudian BKN meminta untuk diintegrasikan dengan SAPK nah itulah yang menyebabkan kemudian aplikasi itu berkembang menjadi sangat banyak sekali nah namun di sisi lain munculnya banyak aplikasi-aplikasi inovasi dari masing-masing kementerian lembaga itu juga merupakan salah satu wujud ya implementasi reformasi burokrasi dimana penilaiannya penilaian yang diberikan oleh kementerian RUB itu memang salah satunya adalah ketika kementerian itu memiliki inovasi dan terutama yang berbasis digital ya aplikasi itu akan nilainya menjadi lebih tinggi gitu nah termasuk misalnya di penilaian kami di UPT Badan Tong sendiri Badan Tong sendiri sudah punya aplikasi kepegawaian misalnya CISN kalau kemudian kami hanya mengadap aplikasi pusat saja nilai kami itu nggak bisa optimal namun ketika misalnya kami di UPT katakanlah saya di Balai Komedan memiliki aplikasi sendiri untuk kepegawaian nah itu nilainya bisa menjadi lebih tinggi nah itu juga yang memang kemudian menyenangkan jumlah aplikasi itu menjadi sangat banyak bagaimana ini nantinya ketika kemudian kemenkom info mungkin sebenarnya itu adalah melaksanakan amanat dari SPB atau apa menjadikan itu aplikasi yang berbagai macam itu mungkin bisa digunakan tadi dengan super APPS kita bisa bisa login juga dengan SSO dengan apa namanya permentan RB ini yang terkait dengan penilaian untuk zona integritas mungkin itu terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih Mbak Zaki jadi ada juga pertanyaannya yang pertama tadi ditanyakan terkait kesiapan Kemkom Info kemudian yang kedua kendala perlu penjelasan terkait mengenai kendala terkait dengan e-leadership tadi ya dan yang ketiga terkait dengan banyak aplikasi ternyata itu merupakan salah satu unsur penilaian di dalam RB bahwa harus punya inovasi sehingga akan banyak sekali aplikasi yang diciptakan silahkan Ibu untuk menjawab langsung yang pertama mungkin saya coba jawab yang aplikasi disuruh diletakkan di PDN itu maksud tujuan itu sendiri adalah mungkin untuk mengurangi banyaknya aplikasi di berbagai tempat terus juga untuk mengurangi untuk mendukung program satu data Indonesia sehingga kalau sebenarnya untuk aplikasi itu sendiri itu kalau sekarang yang di PDN itu masih dipegang oleh pengelolanya misalkan aplikasi yang ada di tempat Ibu itu termasuk salah satu aplikasi khusus nah itu untuk pengelolanya tetap di tempat infansi Ibu sendiri tapi untuk infrastrukturnya itu disarankan untuk ditaruh di PDN itu alasannya adalah untuk menghemat anggaran jadi kan untuk sekarang ini yang sudah diterapkan untuk di KL Pusat di KL Pusat jadi sekarang itu untuk di KL Pusat setiap instansi yang mau pengadaan aplikasi atau pengadaan infrastruktur itu melalui proses clearance dulu terus dilihat kalau misalkan mereka mau pengadaan server atau apa itu nggak dijinin terus dan diarahkan ke PDN karena pertama itu untuk menghemat anggaran mereka bisa menggunakan plot base di PDN terus yang kedua untuk aplikasinya sendiri itu juga di filter dulu ini aplikasi yang mereka ajukan itu apakah sesuai dengan Fusi instansinya masing-masing apa enggak terus yang kedua kalau misalkan sesuai dan itu misalkan bisa dimasukkan ke aplikasi khusus silahkan dilanjutkan terus kalau misalkan itu aplikasinya bukan sesuai dengan Fusi disuruh menghubungi atau berkoordinasi dengan instansi yang bersangkutan maksudnya instansi terkait yang Fusi sesuai dengan aplikasi yang mau mereka bangun sebenarnya sih itu tujuannya itu tapi tetap untuk pengelolaan aplikasinya ada di instansi yang mengembangkan aplikasi itu sendiri gitu nah kalau untuk kendala e-leadership itu sebenarnya itu adalah tantangan untuk pemimpin untuk mengarahkan pegawai-pegawai atau karyawannya untuk perkerjaan melalui jarak jauh agar mencapai tujuan organisasi mungkin kan dalam suatu kantor itu gak semuanya melet informasi makanya disitu tantangannya gitu terus yang yang ketiga tadi apa ya terkait terkait dengan penilaian Menpan RB itu ada satu indikator bahwa ketika kita punya inovasi aplikasi yang baru begitu ya Bu Zagia jadi itu justru nilainya lebih baik nah mungkin mungkin apa yang di mungkin menurut pendapat Ibu Mutia seperti apa begitu ya Bu Zagia jadi karena kita melihat ada 24.000 sekian aplikasi di Indonesia kemudian ternyata behind the skin dari banyaknya aplikasi itu adalah salah satunya itu ada penilaian dari Menpan RB bahwa kalau ngikutin aplikasi yang sudah ada dia nilainya tidak begitu tinggi Bu Mutia tapi kalau misalnya dia punya satu inovasi dia ciptain aplikasi sendiri yang baru gitu nah itu nilainya malah bagus itu bagaimana pendapat Bu Mutia atau mungkin bisa mungkin bisa dibikin juga kalau saya mungkin lebih ke aplikasi khusus kali yang dikembangkan aplikasi yang cuma hanya dipakai oleh instansi yang bersangkutan aja gitu misalkan kayak Bepom aplikasi yang berhubungan dengan pengelolaan obat dan makanan dan yang hanya bisa dibagi-pakaikan untuk di lingkungan Bepom sendiri nah itu mungkin bisa gitu cuman kalau misalkan kayak sekarang ini kan kayak di Bepom ada yang punya SIKD nah kalau itu gak bisa karena itu ranahnya ranahnya Andri kearsipan maka nanti yang mengembangkannya seharusnya itu Andri jadi kalau mengembangkan sebaiknya disesuaikan dengan tusi instansinya penjelasan penjelasan dari Ibu Mutia apakah cukup dimengerti Bu Zagia baik terima kasih Ibu Mutia jadi memang ada filter-filternya ya Mbak jadi ketika kita ini nih dari sekarang ini Bapak Ibu jadi udah gak seperti dulu lagi ya bikin aplikasi semakin ada si Cantik ada si Panda ada SIKD dan lain-lain begitu ya tapi ternyata sekarang kita kalau mau menciptakan aplikasi ya berarti harus betul-betul lihat dulu nih itu boxnya ini untuk apa jadi dari kominfo akan memfilter terlebih dahulu ya dan akan mengarahkan Bapak Ibu ketika aplikasinya sama ini aplikasi tentang kearsipan berarti kiblatnya Pak Andri seperti itu baik Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya sebetulnya pertanyaannya banyak loh mungkin ada di benak Bapak Ibu silahkan loh Bapak Ibu mungkin malu-malu ya jangan malu-malu baik silahkan yang ingin bertanya yang di belakang-belakang dari tadi ada ini ya di sana silahkan ya selamat 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 saya Agung Kadevi dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional saya ingin bertanya mungkin kan selama ini kita terlalu pusing ya dengan banyaknya aplikasi dan sekarang sudah digunakan dengan super APPS ini yang katanya akan disatukan dan juga akan mengurangi biaya-biaya apa namanya pemerintahan gitu ya tapi apakah dari Kemkominfo sendiri apakah ada pengembangan SDM atau sarana yang diikuti dengan adanya kemutahiran aplikasi-aplikasi ini gitu jadi kalau belum mungkin aplikasinya banyak tapi mungkin ada yang mudah ada yang sulit gitu apalagi dengan adanya super APPS ini mungkin kan ini terlalu banyak apa sebanyak aplikasi dibukan satu gitu ya apakah ini user friendly atau bagaimana gitu karena kan pengembangan SDM dan sarana perasalanan itu tidak merata ya di seluruh ini kemudian kemudiannya bagaimana gitu terima kasih bisa langsung dijawab Ibu Muti ya jadi terkait pertanyaannya penontonan SDM bagaimana nih kalau menurut pandangan dari Kemkominfo sendiri kemudian kemudian sangat perasalannya yang tidak merata ya artinya mungkin satu daerah dengan daerah yang lain mungkin juga berbeda mungkin kita kalau di pusat ya mungkin tidak begitu sulit ya tapi kalau misalnya di daerah yang lain mungkin juga sulit nah itu bagaimana silahkan untuk komentar sendiri untuk proses pengembangan super APPS untuk dari SDM mungkin dari kita memang ada pengembangan kapasitas itu sendiri misalkan dengan nyari-nyari informasi ngadain training pengembangan super APPS itu seperti apa terus knowledge sharing dengan yang dengan super APPS swasta gitu kan jadi share informasi dengan mereka terus ya seperti itu sih dari SDM juga terus nanti pengembangannya gimana teknologinya gimana kalau sejauh ini itu sih yang kita lakukan untuk pengembangannya iya maksudnya dari pengetahuan yang kita dapat misalkan untuk bangun super APPS ini kita perlu teknologi apa apa yang dipakai nanti dari informasi yang kita dapat kita penuhin gitu baik jadi lebih kepada knowledge sharing dulu nih Bu supaya kita dapat teknologinya seperti apa kemudian apa aja yang kita butuhkan untuk itu gitu apakah cukup jelas Ibu cukup terima kasih baik karena waktunya masih ada loh Bapak Ibu silahkan sambil snack time kita mau tanya-tanya apa nih mumpung pakar dari KOMINFO hadir nih di tengah-tengah Bapak Ibu betul jadi kita santai aja ya biar sambil boleh sharing mungkin ada di daerah ada pertanyaan-pertanyaan ini mumpung darah sumbernya langsung nih dari KOMINFO silahkan ada yang di sebelah sebelah dari tadi masih belum ada pertanyaan mungkin yang di sebelah sini mau bertanya terkait saya dari tadi belum mendengar suara Bapak-Bapak ayo Bapak-Bapak mas-masnya juga ada yang di pertanyaan silahkan ada pertanyaan mungkin yang sebelah sini nih kayaknya banyak nih ada oh ada ada tapi kembalinya Ibu Lajun yang bertanya lebih besar lebih besar ya yaudah cek aja gitu tapi kalau Ibu lebih perhatian nunggu silahkan terima kasih saya arsi dari Badan PON Jakarta Pusat mau tanya Bumatliat dengan kesiapan KOMINFO terkait keamanan dalam bidang SPBE khususnya Serikandi apakah KOMINFO sudah menjamin tidak ada kebocoran data seperti itu untuk yang kedua untuk Serikandi sendiri apakah masih ada proses penyempurnaan kembali karena masih terdapat beberapa kendala-kendala ketika kami masih mengakses Serikandi seperti itu terima kasih saya langsung jawab ya makasih kalau untuk proses keamanannya itu sendiri dari kita itu melakukan sudah melakukan kayak tes keamanan pen-tes terus juga aplikasinya itu sendiri juga sudah dilakukan audit keamanan oleh BSSM sesuai dengan aturan SPBE nah terus kalau untuk penyempurnaan Serikandi kita terus melakukannya mbak karena yang namanya aplikasi itu kan gak mungkin stagnan gitu ibaratnya kayak dari tahun ke tahun kita perlu penyempurnaan apalagi dari sisi keamanannya juga terus juga untuk saat ini juga kita sedang mengembangkan di ARC untuk Serikandi untuk jaga-jaga in case suatu saat ada masalah di Serikandi production jadi udah ada cadangannya gitu baik apakah cukup jelas ibu terkait penjelasan dari ibu Muti ya yang pertama tadi terkait dengan keamanan SPBE-nya ya jadi sudah dijamin dengan kata lain untuk keamanannya kemudian untuk penyempurnaan Serikandi kebetulan saya juga dari ARC nasional ini jadi aplikasi Serikandi ini masih dalam proses penyempurnaan terus menerus karena memang suatu aplikasi tidak artinya melalui uji-uji coba kemudian melalui proses tahapan yang cukup panjang kemudian ada fitur-fitur yang belum masuk di dalamnya kebetulan setelah dari Direkturat Akusisi dimana kami memproses penusnahan dan penyerahan ARCIP disitu kami yang mengajukan usulan untuk dapat dimasukkan di dalam Serikandi karena proses penilaian belum kelihatan karena aplikasi Serikandi kan dinamasi ya Bapak Ibu ya kita berharap itu sudah bisa ada sistem penilaian terkait dengan penyusutan ARCIP-nya nah itu sebetulnya memasukkan dari Direkturat Akusisi untuk penambahan fitur Serikandi itu sendiri jadi memang akan terus disempurnakan Mbak Pak Ibu semoga masih bersabar ya Mbak Ibu jadi kita akan sama-sama bekerja sama baik untuk Serikandi sendiri juga sekarang lagi dalam proses untuk integrasi ke SIKS jadi kan kalau sekarang kan Serikandi ibaratnya itu kayak sistem persuratan dengan sistem ARCIP dinamis sekarang kita lagi progres untuk integrasi ke sistem karsipan statis jadi nanti dengan satu akun bisa akses ke Serikandi dan SIKS jadi dengan satu akun Bapak Ibu nanti bisa terintegrasi dengan tidak hanya dinamis tetapi juga SIKS itu sendiri kita tunggu ya Bapak Ibu bagaimana progres Serikandi ini dan semoga tidak begitu sulit untuk digunakan itu sebetulnya salah satu pemikiran kita ada aplikasi baru lagi ada aplikasi Serikandi yang tentu gampang digunakan itu sih sebetulnya kuncinya ya Bapak Ibu karena tidak semua dari kita bahkan saya sendiri pun mungkin kadang-kadang gakpek ya Mbak ya tapi dengan aplikasi yang kita gunakan khususnya terkait dengan pengolahan karsipan secara digital ini mudah untuk digunakan oleh Bapak Ibu ini masih ada waktu sedikit apakah masih ada yang dipenuhikan Bapak Ibu ada dua silahkan Mbak Jisika di paling belakang ada di pojok kanan kita jalan-jalan ke belakang ya ya tolong dibantu mas semuanya saya rahmat dari Balapun terima kasih Mbak khusus saja terkait materi saya langsung bertanya pengkain aplikasi online terpadu mungkin siapkan jangan misalkan sering mati lampu mengairah pesisir selain di wilayah-wilayah tersebut selain itu sangat salah jaring saya mempunyakan kesiapan aplikasi online terpadu ini tapi wilayah-wilayah yang sering yang mati lampu di wilayah tersebut Assalamualaikum para hidup terima kasih Pak Rahmat mungkin ditahan dulu Bapak yang satunya lagi kita akan tunggu Ibu Mutia supaya tidak lupa dengan pertanyaannya jadi kita ke pertanyaan Bapak Rahmat terkait dengan kesiapan Kankom Info khususnya terkait dengan wilayah-wilayah yang rawan mencana kemudian yang di daerah pesisir yang sering-sering mati listrik ya Pak lampunya sih nggak mati listriknya Pak yang mati gimana nih Ibu Mutia silahkan kalau dari sisi Kominfo sendiri sebenarnya kita hanya menyediakan aplikasinya Pak mungkin untuk aksesnya itu sendiri maksudnya itu untuk daerah yang suka mati lampu gitu ya Bu ya kalau untuk itu mungkin kita mungkin nih sebelumnya kita ada kekokan ada koordinasi dulu dengan Dirjian Pendidikan Islam Kemenak di Maksudnya UPT-UPT Dirjian Pendidikan Islam Kemenak yang ada di daerah tersebut terus nanya bagaimana kondisi kondisi di daerah tersebut terus apa yang mesti kita lakukan biasanya sih kita kerjasama dengan UPT-UPT apa sih Dirjian Pendidikan Islam Kemenak yang ada di daerah Pak jadi nanti dari mereka informasikan ke kita tapi dari sisi Kominfo sendiri kita itu hanya mengembangkan aplikasinya aja Pak gitu dan mungkin untuk akses di sana itu lebih ke yang Kemenak Kemenak Baik terima kasih Bumutia jadi kalau menurut Bumutia kalau Kemenkominfo ini fokusnya itu lebih kepada pengembangan aplikasinya Pak jadi kalau terkait dengan ada kendala-kendala yang dihadapi seperti tadi mungkin langsung berkoordinasi dengan instansi yang terkait jadi kalau misalnya aplikasinya terkait dengan yang pendidikan tadi yang enggak itu dengan Kemenkominfo ya langsung kalau misalnya pernah enggak Kemenkominfo juga berkoordinasi dengan badan penanggulangan bencana mungkin enggak selama ini ada kerja sama tidak sih ketika terkait dengan aplikasi satu aplikasi ini pernah enggak mengajak bicara juga dari penanggulangan bencana badan penanggulangan bencana enggak tahu kan pertanyaan terakhir mungkin ya Bu Jessica ya karena waktu sudah hampir habis betul ini ada penyakit terakhir ya di sesi kali ini silahkan berkenalkan berkenalkan nama diri dulu berkenalkan berkenalkan ya terakhir terakhir menjadi terkait terset ini dan terkait terkait Pertanyaan saya dengan adanya aplikasi terpakses ini, apakah ini sudah dikonsumulkan lebih baik di UDPS, apakah tidak bernampak dengan ujian-ujian komputer yang diunit Bu? Kalau salah satunya ini sudah dihilangkan untuk aplikasi di daerah, saya rasa salah satu untuk pengumpulan angka kredit pengalaman komputer ini jelas bakalan terdampak Bu. Apalagi diunitkan karena kerjaannya yang anggota daerah ini terbatas. Jadi biasanya yang pembuatan program ini menjadikan penopang Bu seperti itu. Mungkin ada pencerahan buat kami peran-anak komputer Bu. Terima kasih. Boleh Pak, mungkin untuk ini saya juga kurang mengetahui apakah, tapi kalau yang saya lihat sih sepertinya kita belum ada pemikiran ke, maksudnya, kaitan antara penerapan aplikasi umum dengan jenjang karir prakom ke depannya gitu. Mungkin apakah dari prakom sendiri itu butir-butirnya bisa diambil dari yang lain Pak, selain dari pengembangan program gitu. Kalau Pak Nes tahu saya kan untuk mendapatkan angka kredit itu kan ada banyak-banyak butir-butir kerjaan lain Pak, selain dari pengembangan program aplikasi kayak gitu. Baik, Pak Wah ini dia tadi ya. Nggak nama sih, lupa namanya. Jadi, menurut penjelasan Ibu Muti ya, mungkin terkait dengan aplikasi terpusat ini, awalnya kita tidak melihat juga ya Mbak, artinya jenjang prakom ya. Prakom khususnya prakom yang ada di daerah nih, karena ternyata ada kendala juga ya. Ternyata kalau di daerah itu ketika membuat program itu adalah nilai tertinggi mungkin ya Mas ya. Ketika bikin program itu, angka kreditnya paling tinggi ya. Oke, nah mungkin masukkan dari Mbak Muti adalah berarti sekarang fokusnya diganti. Tidak lagi ke pengembangan program, tapi mungkin kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin seperti itu Mas yang perlu dicari. Untungnya kalau yang di ASI Paris nggak pakai angka kredit ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak pusing terkait dengan angka kredit. Nah ini ternyata prakom masih pakai angka kredit. Mungkin Bapak nggak kan oleh Mbak Muti ya silahkan. Mungkin Bapak bisa mengusulkan program tertentu gitu. Nanti Bapak mengusulkan ke instansi yang berkaitan dengan program yang Bapak usulkan. Misalkan program yang berkaitan dengan pengelolaan obat dan makanan, nanti Bapak bisa usulkan ke Bepom. Nah itu kan bisa juga dapat angka kredit Pak di situ. Jadi Bapak mungkin bikin inovasinya adalah bikin program yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan, kemudian Bapak sampaikan ke Bepom Pusat. Begitu ya Mbak ya. Nah kalau di ACC, nah oke lah itu Pak. Gitu mungkin langsung Bapak Muti ya ya. Kalau di instansi yang bersangkutan masih bisa kok mengembangkan aplikasinya, tapi yang berkaitan dengan TUSI-nya gitu. Baik, berarti masih bisa Pak Uang Muti, namun terkait dengan TUSI-nya Bapak, yaitu pengawasan obat dan makanan. Jadi boleh nih dibuat aplikasinya, tapi memang yang spesifik ya. Sangat spesifik berkaitan dengan TUSI-nya. Apakah cukup jelas Bapak? Terima kasih. Baik, karena waktu jelas yang akan memisahkan kita di sore hari ini, sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan. Mungkin masih kita simpan nih, namun karena waktu terbatas, dan juga Bapak Ibu akan melanjutkan aktivitas kembali. Saya setelah dari Arsut Nancana mengucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada Ibu Muti ya, nama-nama sembar kita, mari kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Tidak ada gading yang tak retak, maka kita akan undur diri Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh para naras undur kita pada hari ini, memberikan satu manfaat kepada kita semua di sini. Salam sehat untuk kita semua. Salam dari kami untuk Bapak dan Ibu, dan keluarga Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Ms. Jessica, terima kasih. Terima kasih Ibu Stella, terima kasih Ibu Muti ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian kita beri tepuk tangan, apresiasi yang bagi. Untuk Biasri Kandi yang sudah ada di depan, saya persiapkan bisa kembali ke tempat. Ibu Muti ya, terima kasih. Ibu Stella, terima kasih. Sudah memang di dua diskusi secara langsung ya, dan saya harap semua informasinya bisa diterima dengan baik. Jadi, sedikit saya boleh minta perhatian dari Bapak Ibu semuanya, biar abang-abang. Mau ditaruh sempitnya bingsonnya dulu. Garponya taruh dulu. Handphonenya taruh dulu. Kita ngapain? Ngapain, Pak? Gara-gara, Pak? Ibu, kita tanya-tanya, Pak Elia. Masya Allah, Buk. Gak apa-apa, Ibu. Kami tunjukin aja sendiri, Ibu ya. Bingsonnya sudah habis, aku intik tadi. Oke. Oke, kita lakukan dengan cepat ya. Biar fokus nih. Asik gak, Pak? Biar gak ngantuk ya, Pak, ya. Oke. Bingsonnya gak ilang, Bu. Penang aja. Aman, aman, aman. Oke, sekali lagi. Bawa kaki. Atas dua kali. Bawa tiga kali. Bentak kaki. Sekali lagi atas kaki. Bawa dua kali. Atas tiga kali. Bawa sekali. Bentak kaki. Tiga kali. Oke, boleh tepuk tangan untuk semuanya. Nah, jadi ada informasi penting ya. Karena ini terkait dengan pembagian kamar. Kalau gak dapet kamar, gimana dong, Pak? Aduh, bawa kemana, Pak? Kemana, Pak? Kan, sama Rinda. Dapet ya, Pak? Naik basuhnya gak nyampe sih, Pak. Kalau ke sama Rinda. Jadi, sesaat lagi kita akan istirahat sejemah, ya. Bapak, Ibu ya. Tapi, dimohon. Sampai kita istirahat. Sampai boleh menikmati kefibrik yang ada di belakang. Bapak, Ibu. Dimohon untuk konfirmasi untuk pembagian kamar, ya. Jadi, di belakang sudah ada pandita yang bertugas untuk pembagian kamarnya. Ada pertanyaan mungkin? Oke, selanjutnya kita akan isona. Jadi, kita istirahat kurang lebih 30 menit. Sambil melihat atau menkonfirmasi kamu masing-masing. Boleh sholat sejemah, istirahat sejemah. Waktunya terakhir untuk kali ini, ya. Karena mungkin hanya istirahat untuk sholat asar, begitu. Kurang lebih 30 menit. Kita akan kembali dan akan ada, kita akan desainya sifat kumpul-kumpul aja, ya. Bisa dimengerti ya, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan aja. Tapi yang paling penting adalah langsung konfirmasi untuk kamar, ya. Biar tidak tidurnya di mana, Pak? Kalau tidak punya kamar, Pak. Aduh, sedih ya di rumah. Sudah tidak ditutup pintu yang sama istrinya. Bisa tidak dapat kamar belakang. Sedih dong nanti. Tapi sedang menginap hotel, ya, Bapak Nesh. Selamat berjumpa di 30 menit ke depan. Silahkan. Selamat berjumpa di 30 menit.